Melihat sapaan tulus dari Kaisar Southern Cloud, Luan tertegun sejenak. Dia segera berdiri dan membantu Wang Yan berdiri. Senior, junior ini tidak dapat menerima salam yang begitu bagus. Luan dengan cepat berkata. Kaisar Awan Selatan sangat gembira ketika dia dibantu, pahlawan muda lu setuju. Maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban saat ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, ini bukan masalah kecil. Sejujurnya, aku juga punya masalah mendesak. Jika aku ikut perang, itu pasti akan menghambat kemajuan kultifasiku, dan itu sama untuk penyempurnaan pil. Jika saya ikut perang, keluarga saya pasti akan ikut juga. Saya harus mendiskusikan masalah ini dengan keluarga saya sebelum saya dapat mengambil keputusan. Mendengar kata-kata Luan, Wang Yan jelas kecewa. Jika mereka tidak mendiskusikannya saat itu juga, peluang keberhasilannya akan sangat rendah. Jika Luan tidak membantu, kerajaan Awan Selatan tidak akan mendapat banyak dukungan. Namun, Luan harus mengambil keputusan sendiri. Dia tidak bisa memaksa Luan, dia juga tidak bisa memaksanya. Karena itu masalahnya, kuharap pahlawan muda lu bisa memberiku jawaban secepat mungkin. Kaisar Sauteren Cloud hanya bisa berkata, semakin cepat kamu membantu, semakin besar kekuatan yang bisa dikumpulkan oleh kerajaan Sauteren Cloud. Junior mengerti, Luan mengangguk. Setelah bertukar kata lagi, Luan pergi bersama kedua wanita itu. Namun, sepanjang percakapan, Putri Yan Yi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak memberi tekanan apapun pada Luan. Setelah Luan meninggalkan istana, dia langsung membawa Yao kembali ke Pulau Abadi. Dia meminta Liu Yi memberitahu semua orang di keluarga untuk datang ke Pulau Abadi untuk pertemuan. Tindakan Liu Yi sangat cepat. Dalam sekejap, semua wanita di keluarga telah berkumpul di Pulau Abadi. Melihat ekspresi Luan yang sedikit serius, para wanita itu tidak main-main. Mereka tahu apa yang ingin dikatakan Luan. Di mana Fuyu? Liu Yi bertanya pada Luan, apakah kamu memberitahunya? N. Luan menganggup dan berkata, dia mungkin tidak punya waktu untuk segera datang ke sini. Mari kita diskusikan dulu. Liu Yi menganggup dan menceritakan percakapannya dengan Kaisar Awan Selatan. Wanita lain mendengarkan narasi Liu Yi dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Mereka juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dunia berada dalam kekacauan. Ini bukan lelucon. Setelah Liu Yi selesai berbicara, Luan berkata kepada wanita lainnya, saya tidak bisa mengambil keputusan, dan saya tidak punya ide bagus. Apakah ada yang punya saran? Kenam wanita itu terdiam. Mereka semua memikirkan apa yang harus dilakukan. Sesaat suasana menjadi hening. Namun, suasananya tidak bertahan lama sebelum si cantik yang berbicara. Menurutku kita tidak perlu peduli. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan serius, ini pasti ide klan Hachiko. Jika tidak, 15 sekte dan 16 klan tidak akan punya nyali untuk membuat keputusan seperti itu. Karena klan Hachiko telah mengambil keputusan seperti itu, mereka pasti memiliki tujuan dan niatnya masing-masing. Jika kita benar-benar membantu Kerajaan Awan Selatan menstabilkan situasi, kita akan berdiri di sisi berlawanan dari klan Hachiko. Saat itu, musuh kita bukan hanya klan Jiang dan Chu, tapi seluruh klan Hachiko. Mendengar kata-kata si cantik yang, tubuh wanita lainnya gemetar. Kecantikan yang benar, mereka tidak memikirkan hal ini. Klan Hachiko ingin dunia berada dalam kekacauan. Jika mereka dengan paksa menstabilkan situasi, bukankah mereka akan menyinggung seluruh klan Hachiko? Luan memandang si cantik yang dan bertanya, saranmu adalah, jangan pedulikan dan jangan tanya. Bersembunyi saja di kegelapan dan berkultivasi. Si cantik yang berkata dengan serius, guru mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, mengikat klan teratas lainnya, mengumpulkan tulang naga, dan mengumpulkan batu bulan merah. Membuat kekacauan sudah pasti merupakan keputusan klan Hachiko. Jika Tuan bertindak dengan paksa, bahkan klan Fu mungkin tidak bisa melindungi semua orang. Luan mengerutkan kening dan menunduk untuk berpikir. Faktanya, dia merasa kecantikan yang benar. Mengingat hal ini, Luan seharusnya tidak membantu Kerajaan Awan Selatan. Luan bukanlah orang suci dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Melindungi orang-orang di sekitarnya adalah prioritas utamanya. Bertindak secara paksa hanya akan menyebabkan klan berada dalam bahaya. Itu juga akan memberi tekanan besar pada Fuyu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan pergi menemui Kaisar Awan Selatan untuk mengklarifikasi masalah ini. Jangan terburu-buru. Si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tunggu Fuyu datang lebih dulu. Dia adalah nyonya muda klan Fu. Dia pasti tahu lebih banyak dari kita. Yang paling penting adalah mendengarkan pendapatnya. Saat si cantik yang selesai berbicara, susunan teleportasi biru tiba-tiba muncul di rumput. Setelah itu, sesosok tubuh cantik keluar. Siapa lagi selain Fuyu? Saat Fuyu muncul, Luan segera berdiri untuk menyambutnya. Wanita lainnya juga berdiri. Anda di sini. Luan berjalan ke depan Fuyu dan berkata, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Fuyu sedikit menganggupkan kepalanya. Dia berjalan di depan wanita lain dan duduk bersama Luan. Setelah semua orang duduk, Luan memberitahu Fuyu tentang pertemuannya dengan Kaisar Awan Selatan. Fuyu tentu saja tidak terkejut dengan berita ini. Dia hanya melihat ke arah Luan dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan mendapat berita secepat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Luan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa klan Hachiko tiba-tiba memutuskan semua hubungan antara 15 sekte, 16 klan, dan 4 kerajaan. Masalah ini sangat rumit. Jelas tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan klan Hachiko pun tidak mengetahui alasan sebenarnya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu menebak-nebak. Fuyu berkata dengan lembut, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa apa yang Anda ketahui hanyalah puncak gunung es. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Semua orang tercengang. Menyebabkan kekacauan di dunia hanyalah puncak gunung es. Lalu apa itu? Kamu tidak perlu mempedulikan hal lain. Klan Hachiko akan mengatur segalanya. Kamu hanya harus selamat dari kekacauan. Fuyu melanjutkan, janji 10 tahun tidak akan tertunda karena masalah ini. Setiap orang harus lebih banyak berkultivasi. Mendengar ini, hati para gadis bergetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Kekuatan mereka memang jauh lebih lemah dari Fuyu. Mereka juga tidak pekerja keras seperti Luan. Jadi, kamu menyarankan agar kita bersembunyi dan berkultivasi untuk melindungi diri kita sendiri? Luan bertanya. Mungkin bukan itu masalahnya. Fuyu memandang Luan dan berkata, kamu tidak akan bisa melindungi kekaisaran awan selatan. Namun, kekacauan di dunia juga merupakan peluang besar. Kerajaan Southern Cloud ingin kamu membantu mereka merekrut ahli. Mengapa kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Menarik lebih banyak ahli akan sangat bermanfaat bagi janji 10 tahun. Luan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, karena itu masalahnya, saya akan fokus pada kultivasi. Merekrut ahli adalah hal kedua. Kota Danau Ungu tidak bisa hilang. Kita hanya perlu melindunginya. Kota Danau Ungu bisa hilang. Si cantik yang tiba-tiba berkata. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menoleh untuk melihat kecantikan yang Luan juga sama terkejutnya. Dia tahu seberapa besar usaha yang Meiren lakukan di kota Danau Ungu. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja pada kota yang menakjubkan dan mengejutkan seperti itu. Namun, tidak ada sedikitpun kengganan di mata si cantik yang dia berkata dengan tenang, saat itu, saya membangun kota Danau Ungu karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Kedua, saya ingin menggunakan kota Danau Ungu untuk menarik bakat. Saya ingin membangun kekuatan saya sendiri untuk membalas dendam. Sekarang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya juga punya klan. Kota Danau Ungu hanyalah masa lalu bagiku. Sudah waktunya untuk melupakannya. Yangmu memandang ibunya dengan kaget. Perasaannya terhadap kota Danau Ungu tidak sedalam perasaan ibunya. Terlebih lagi, dia sudah lama tidak kembali menjadi penguasa kota. Karena ibunya berkata demikian, dia tentu saja tidak akan keberatan. Kalian perlahan-lahan bisa mendiskusikan masalah mengenai kota Danau Ungu. Fuyu tiba-tiba berdiri. Dia memandang semua orang dan berkata, klan Hachiko juga sangat sibuk sekarang. Saya akan semakin jarang datang. Kalian harus berhati-hati. Luan tahu Fuyu akan pergi. Dia segera berdiri dan mengirimnya ke susunan teleportasi. Namun, saat Fuyu membuka gerbang air surgawi dan hendak masuk, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya, sekarang dunia berada dalam kekacauan, bisakah klan teratas lainnya mengambil kesempatan untuk memasuki delapan benua kuno? Tidak. Fuyu berkata, tentu saja, selama kamu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah, bukan tidak mungkin menarik perhatian klan Hachiko. Mata Luan menyipit. Dia berkata, dimengerti. Fuyu memasuki gerbang air surgawi dan menghilang dari dunia ini. Setelah gerbang air surgawi ditutup, Luan kembali ke tempat duduknya. Dia terus berdandan dengan ke enam gadis itu. Dengan arah utama rencana tersebut, langkah selanjutnya jauh lebih sederhana. Setelah si cantik yang berinisiatif menyerahkan kota Danau Ungu, Luan menyarankan agar semua gadis tinggal di Pulau Abadi mulai hari ini dan seterusnya. Dengan cara ini, keselamatan semua orang bisa terjamin. Tentu saja, mereka sangat ingin tinggal di Pulau Abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka minta lebih. Namun, setelah diskusi ini, Luan masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Yaitu pergi ke Istana Kekaisaran Sauteren Cloud dan memberitahu Kaisar Sauteren Cloud mengenai keputusannya. Tidak peduli apapun, ini adalah sesuatu yang sulit untuk dikatakan. 1512 Liu Yi tahu bahwa Luan berada dalam posisi yang sulit. Dia ingin menggantikan Luan untuk pergi ke Istana Kekaisaran Awan Selatan, tapi dia ditolak oleh Luan. Jika dia tidak pergi, maka itu terlalu tidak benar. Anggota keluarga bubar. Karena mereka tahu bahwa dunia akan berada dalam kekacauan, setiap orang harus mengurus urusannya sendiri terlebih dahulu. Si cantik yang ingin Sekte Ungu Zen memutus semua kontak dengan dunia luar. Yang Mu juga memutuskan untuk membubarkan orang-orang di kota Danau Ungu secara bertahap. Dia ingin menutup kota sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kota kosong. Hanya dengan cara ini kota Danau Ungu dapat bertahan dari perang. Bagaimanapun, kota Danau Ungu terletak di pegunungan. Tidak mudah untuk menemukannya. Liu Lan ingin kembali ke kota Serigala Hitam. Dia ingin mengumpulkan anggota keluarganya dan membawa mereka ke tempat yang aman. Suang, R melakukan hal yang sama. Adapun Liu Yi, dia hanya perlu mengikat orang-orang paling penting di kamar dagang Al-Qaid. Namun, dia tidak langsung pergi ke kamar dagang Al-Qaid. Sebaliknya, dia pergi bersama Luan ke kota Kekaisaran Soutran Cloud. Wang Yan dan Putri Yan Yi tidak pergi. Saat mereka melihat Luan lagi, mereka senang. Namun, ketika Luan memberitahu mereka keputusannya, Wang Yan sangat kecewa. Wang Yan telah melihat banyak orang. Dia tahu bahwa Luan tidak akan berubah pikiran hanya karena bujukan. Namun, dia harus mengakui bahwa Kaisar Soutran Cloud memberikan banyak keuntungan kepada kamar dagang Al-Qaid. Dia akan merasa tidak enak jika dia pergi begitu saja. Tepat ketika Luan hendak mengatakan sesuatu, Liu Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Yan, kamar dagang Al-Qaid saya telah berkembang sejak lama. Skalanya sebanding dengan kamar dagang besar lainnya. Saya akan menyerahkan semua pil, bahan, senjata, dan pelindung ke istana Kekaisaran. Ini sebagai ucapan terima kasih kepada Anda berdua atas dukungan Anda terhadap kamar dagang Al-Qaid. Wang Yan kaget. Dia memandang Liu Yi dengan heran. Dia tidak menyangka wanita ini begitu murah hati. Inventaris kamar dagang Al-Qaid dapat menarik banyak ahli. Bahkan jika Liu Yi tidak melakukan ini, Wang Yan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Kalau tidak, jika dia menyinggung Luan, seluruh Kekaisaran Soutran Cloud akan berada dalam bahaya. Wang Yan juga perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berkata kepada keduanya, karena itu masalahnya, saya tidak akan sopan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kalian berdua memiliki status dan koneksi yang luar biasa. Jika saya boleh bertanya, apakah kalian berdua tahu mengapa sekte tersebut melakukan ini? Mendengar ini, Luan dan Liu Yi sedikit mengernyit. Liu Yi tidak menjawab, dan setelah beberapa saat, Luan berbicara, saya tidak tahu alasan pastinya, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Saya khawatir keempat kerajaan, tidak akan terhindar. Tubuh Wang Yan gemetar, dan dia bersandar di kursinya seolah dia kelelahan. Dia tidak mengatakan apapun. Luan sebenarnya ingin menasihati Wang Yan agar bersiap pergi kapan saja, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Status yang berbeda berarti cara yang berbeda dalam mempertimbangkan sesuatu. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Wang Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Pahlawan muda Lu, mohon pertimbangkan masalah ini. Luan terkejut dan berkata, Senior, tolong bicara. Aku telah mengabdikan hidupku untuk kerajaan Awan Selatan. Walaupun lucu kalau seorang guru surgawi terikat oleh suatu negara, aku tidak tahu harus pergi ke mana lagi. Suara Wang Yan sedikit serak. Kekaisaran Awan Selatan telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Sekalipun aku tidak bisa menghentikannya, aku pasti tidak bisa menjadi kaisar yang melarikan diri. Luan memandang Wang Yan. Wang Yan tahu itu berbahaya, tapi dia tetap melakukannya. Mungkin kerajaan Sauteran Cloud adalah makna hidupnya. Saya tidak peduli jika saya mati, tetapi putri saya tidak boleh terjadi apa-apa. Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan duduk tegak. Jika aku meminta pahlawan muda Lu untuk mengambil semua anakku, itu akan berlebihan. Namun, Yan Yi memiliki persahabatan yang mendalam dengan pahlawan muda Lu. Pahlawan muda Lu pernah menyelamatkan nyawa Yan Yi. Saya berharap pahlawan muda Lu dapat membawa pergi Yan Yi dan memastikan keselamatannya. Ayah, Yan Yi langsung panik dan berkata, aku juga seorang putri kekaisaran Awan Selatan. Kenapa aku harus pergi? Diam, Wang Yan tiba-tiba menoleh dan meraung. Putri Yan Yi sangat ketakutan sehingga dia berdiri diam. Sejak muda, Wang Yan tidak pernah menggunakan nada kasar seperti itu kepada Yan Yi, apalagi membentaknya. Ini adalah pertama kalinya. Teriakan ini juga mengagetkan Lu An. Dia menoleh untuk melihat putri Yan Yi, yang sudah linglung. Lu An telah menyelamatkan nyawanya. Putri Yan Yi telah mengeluarkan baju besi tingkat 8 sebagai kompensasi. Kamar dagang Al-Qaid bisa datang ke kekaisaran Awan Selatan karena putri Yan Yi. Lu An belum membalas kebaikan ini. Lu An mengerutkan kening. Setelah dua nafas, dia akhirnya menoleh ke arah Wang Yan dan berkata, saya tidak bisa membiarkan dia bergabung dengan keluarga saya. Namun, saya bisa menyediakan tempat tinggal yang aman untuknya. Wang Yan tersenyum dan berkata, sudah cukup. Wang Yan tahu apa maksud keluarga Lu An. Meskipun putrinya menyukai Lu An, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Selama Lu An bersedia melindungi putrinya, itu sudah cukup baginya untuk membiarkan putrinya menjalani kehidupan yang baik. Setelah berbicara sebentar, Lu An dan Liu Yi meninggalkan istana kekaisaran. Karena masih ada satu tahun sebelum dunia berada dalam kekacauan, Lu An tidak terburu-buru membawa putri Yan Yi pergi. Namun, ketika keduanya keluar, Liu Yi bertanya dengan ragu, kemana kamu akan membawa putri Yan Yi? Tentu saja tidak ke pulau abadi. Ekspresi Lu An juga sangat bermartabat. Dia berkata, faktanya, bukan hanya putri Yan Yi. Keluarga Liulan, ibu Suanger, dan teman-teman Muer. Orang-orang ini semua harus diselesaikan. Saya baru saja memikirkannya. Saya bersiap untuk menempati wilayah laut milik saya. Aliansi hidup dan mati telah dibentuk, dan saya dianggap memiliki kekuatan. Fuyu berkata bahwa dia ingin menarik pembangkit tenaga listrik, jadi saya bisa menggunakan ini sebagai panduan. Mendengar kata-kata Lu An, Liu Yi juga mengerti bahwa dia ingin menenangkan semua orang di aliansi laut dalam. Dia berkata, kalau begitu, saya juga akan membawa orang-orang penting di kamar dagang Al-Qaid ke sana. Aliansi laut dalam juga perlu mengembangkan bisnisnya agar dapat terus memberikan manfaat kepada negara-negara kuat. Jika tidak, Anda akan kelelahan sampai mati jika Anda adalah satu-satunya yang memurnikan pil. Oke, Lu An menganggup dan berkata, Aku serahkan padamu. Saya senang melayani Master Medisin Master. Liu Yi tersenyum dan berkata, Jika Master Kedokteran sedang dalam suasana hati yang baik dan menikah denganku suatu hari nanti, aku akan lebih setia lagi. Petik 2. Petik 2. Lu An tersenyum karena sakit kepala. Dia secara alami tahu bahwa Liu Yi menyukainya, dan setelah Fuyu kembali, sikapnya terhadap mereka berangsur-angsur berubah dan dia bisa menerimanya. Ditambah dengan perjodohan Yao dan si cantik yang, bahkan Lu An sendiri lambat laun merasa bahwa wanita-wanita ini cepat atau lambat akan menjadi wanitanya. Ini adalah keberuntungannya sendiri, dan juga merupakan penjelasan terbaik bagi para wanita yang selalu berada di sisinya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Sebelum menikah dengan Fuyu, dia tidak akan pernah menikahi wanita manapun. Mari kita bicarakan nanti. Melihat sepasang mata indah Liu Yi, Lu An berkata dengan lembut. Namun, jawaban ini membuat tubuh Liu Yi bergetar, dan dia memandang Lu An dengan tidak percaya. Di masa lalu, Lu An akan menghindari menjawab, atau bahkan langsung menolak, tapi kali ini, Lu An tidak menolak, dan dia benar-benar mengatakan jawaban ini. Jika orang lain mengatakan, Mari kita bicarakan nanti, 90 persen di antaranya akan asal-asalan, tapi Lu An selalu menepati janjinya, dan dia jelas bukan orang yang melalaikan tanggung jawabnya. Karena dia berkata, Mari kita bicarakan nanti, itu berarti dia benar-benar akan menikahinya di masa depan. Liu Yi, yang selalu menjadi wanita kuat, tiba-tiba matanya merah. Dia belum pernah menunjukkan sisi lembut dirinya. Di jalan yang panjang, Liu Yi tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Lu An dan memeluknya erat. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Semula kemunculan Liu Yi sudah membuat banyak orang diam-diam mengaguminya, namun pemandangan ini langsung mematahkan hati semua orang. Merasakan kehangatan wanita dalam pelukannya, Lu An tidak mendorongnya menjauh, tapi dengan lembut memeluknya dengan tangannya. Setelah sekian lama, Liu Yi meninggalkan pelukan Lu An, mengangkat kepalanya, dan menatap Lu An dengan sepasang mata indah berkaca-kaca, dan berkata dengan lembut, Ini yang kamu katakan, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Lu An terkejut, lalu matanya perlahan menjadi tenang, dan dia berkata dengan lembut, Liu Yi tersenyum. Ini adalah senyuman paling bahagia yang pernah dia miliki dalam hidupnya, dan itu juga merupakan senyuman terindah yang pernah dia miliki. Dia telah mengenal Lu An selama enam tahun, dan dia juga telah menemani Lu An selama enam tahun, dan akhirnya, dia menunggu jawaban ini. Aku akan melakukan sesuatu. Liu Yi tiba-tiba berkata, saya harus segera memutuskan daftar orang yang akan dibawa pergi, dan membangun pijakan yang kokoh di laut sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan. Karena kami harus menempati laut, kami akan sangat sibuk, dan banyak hal yang harus Anda lakukan. N. Lu An mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, kali ini, kita harus mengandalkan kekuatan persatuan hidup dan mati untuk membangun aliansi. 1513. Di atas lautan, di sebuah pulau terpencil. Di dalam rumah kayu sederhana, empat ahli terkemuka sedang duduk. Mereka adalah Yin Lin, Yue Rong, Pangeran Qi, dan Raja Singa. Kekuatan mereka cukup untuk mengguncang seluruh lautan. Pada saat yang sama, ada dua orang lainnya yang duduk di dalam rumah. Mereka secara alami adalah Lu An dan Yao. Lu An mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka berita tentang delapan benua kuno yang akan segera terjadi. Setelah mendengar berita Lu An, ketiga pemimpin klan menjadi bingung. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Manusia memang ras yang paling bisa membunuh satu sama lain, kata Lion King dengan suara pelan. Jika mereka tidak bersatu, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Namun, selama klan Hachiko tidak berpartisipasi, kita masih tidak memiliki peluang untuk memasuki benua itu. Pangeran Qi juga berbicara. Dia berpikir sejenak dan berkata, ini hanya kekacauan. Ini tidak akan mempengaruhi klan Hachiko sama sekali. Yin Lin dan Yue Rong sedikit mengangguk. Namun, mereka tidak mengerti mengapa klan Hachiko mengambil keputusan seperti itu. Ini bukan poin utamanya. Lu An melihat keempat orang itu dan berkata, aku memanggil kalian semua ke sini untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya bermaksud untuk membangun kekuatan di atas lautan. Namun, saya belum memutuskan apakah akan membentuk aliansi atas nama saya sendiri dan kemudian bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Atau menggunakan nama aliansi hidup dan mati untuk merekrut mereka yang memiliki dendam terhadap klan Hachiko. Mendengar kata-kata Lu An, para leluhur dari tiga ras segera mengerutkan kening. Mereka sangat sensitif terhadap masalah ini. Alasannya sederhana, mereka punya dendam terhadap manusia. Lu An adalah menantu Sengoku dan ingin membalas dendam terhadap klan Hachiko. Semua orang mengetahui hal ini, sehingga mereka dapat menerimanya. Namun, jika mereka menerima manusia lain, meskipun mereka benar-benar memiliki dendam terhadap klan Hachiko, mereka akan merasa jijik. Melihat wajah ketiga pemimpin klan yang muram dan jijik, hati Lu An tenggelam. Dia tidak perlu mengatakan apapun untuk mengetahui maksudnya. Pada saat ini, Pangeran Ki berbicara kepada Lu An dengan dingin, maafkan saya karena berterus terang, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk bertarung berdampingan dengan guru surgawi manusia. Bahkan jika mereka bukan dari klan Hachiko, mereka tetaplah guru surgawi di bawah klan Hachiko. Mereka adalah orang-orang yang menduduki delapan benua kuno. Itu benar. Raja Singa menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kita setuju, anggota klan kita tidak akan pernah setuju. Keinginan ras kami adalah kembali ke daratan selama ribuan tahun. Bagaimana kita bisa mengasosiasikan diri kita dengan manusia? Yin Lin dan Yue Rong tidak mengatakan apapun. Mereka adalah manusia, tetapi mereka berasal dari ras yang berbeda. Bukan masalah besar bagi mereka untuk bertarung bersama manusia, tapi ada dua faksi yang berlawanan di aliansi, jadi mereka tidak perlu mengatakan apapun. Lu An menarik nafas dalam-dalam saat melihat Pangeran Ki dan Lion King mengungkapkan pendirian mereka. Sekarang aliansi hidup dan mati baru saja dibentuk, jika terjadi perselisihan atau konflik akan sangat merugikan ke depannya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lu An berbicara lagi kepada Raja Ki dan Raja Singa, karena itu masalahnya, saya akan membentuk kekuatan atas nama saya sendiri dan tidak akan dikaitkan dengan aliansi hidup dan mati. Apakah keduanya apakah kamu puas? Mendengar kata-kata Lu An, ekspresi Pangeran Ki dan Lion King meredah. Dengan cara ini, mereka secara nominal tidak bisa bersekutu dengan manusia. Ketika mereka menyerang daratan dan Klan Hachiko, mereka bisa meminta manusia untuk membantu mereka bertarung sampai mati. Mengapa mereka tidak bahagia? Oke, Pangeran Ki dan Lion King segera mengutarakan pendiriannya. Sepakat. Lu An berpikir sejenak, lalu berkata kepada Pangeran Ki dan Raja Singa, aliansi hidup dan mati perlu terus berkembang dan diperkuat, dan kita perlu mengikat ras-ras top lainnya. Jika ada ras dengan karakter baik yang bisa bergabunglah dengan kami, saya memerlukan rekomendasi Anda. Hanya jika aliansi hidup dan mati cukup kuat kita bisa melawan Klan Hachiko. Tidak masalah. Pangeran Ki langsung berkata, kami telah memikirkan masalah ini. Kami akan berkomunikasi dengan ras lain terlebih dahulu, dan jika waktunya tepat, kami akan mengizinkan Anda ambil bagian. Lu An mengangguk, dan setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi. Setelah Pangeran Ki dan Lion King membuka susunan teleportasi dan pergi, Lu An tiba-tiba memanggil Yin Lin dan Yue Rong, yang hendak pergi. Mohon tunggu sebentar, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Lu An. Keduanya terkejut. Jika itu terjadi di masa lalu, Yin Lin tidak akan pernah mendengarkan perintah Lu An. Namun, Lu An sekarang menjadi ketua aliansi. Setelah memikirkannya, dia duduk bersama saudara perempuannya dan bertanya pada Lu An, apakah ada hal lain? N. Lu An menganggup dan berkata, saya ingin membentuk kekuatan. Pengaruh keluarga saya saja tidak cukup. Orang Temi juga manusia, dan mereka tidak memiliki terlalu banyak konflik atau rasa jijik dengan manusia lain. Saya ingin tahu apakah orang Temi bisa bergabung dengan kekuatanku. Yin Lin sedikit mengernyit dan bertanya, Anda ingin saya membantu Anda membangun kekuatan? Itu benar. Lu An menganggup dan berkata dengan getir, jika orang Temi bisa membantuku, membangun kekuatan akan jauh lebih mudah. Mendengar kata-kata Lu An, Yin Lin dan Yue Rong berpikir keras. Ini bukanlah masalah kecil. Meski masyarakat Temi tidak terlalu banyak memiliki keluhan dengan manusia lain, namun kurang lebih tidak ada konflik kecil di antara mereka. Jika dia ingin seluruh ras bergabung dengan pasukan Lu An, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Lu An juga telah mempertimbangkan hal ini. Adat istiadat orang Temi berbeda dengan manusia biasa, tetapi waktu adalah yang terpenting, dan dia tidak terlalu peduli. Yin Lin dan Yue Rong saling berpandangan. Meskipun tidak ada suara, Lu An tahu bahwa keduanya pasti mendiskusikan hal ini melalui Divine Sense. Lu An sedikit gugup. Faktanya, dia tahu betul bahwa Yin Lin kemungkinan besar akan menolak. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat Temi, dan mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Yin Lin tidak perlu membiarkan orang-orangnya terlibat dalam hal ini. Benar saja, setelah beberapa saat, Yin Lin menoleh ke arah Lu An dan berkata, orang Temi tidak akan membantumu membangun kekuatan. Lu An pasti kecewa saat mendengar ini, tapi dia juga memahami keputusan Yin Lin. Dia menganggup dan berkata, oke, saya mengerti. Tapi, tiba-tiba, Yin Lin berbicara lagi, mengagetkan Lu An. Dia segera melihat ke arah Yin Lin, tetapi menemukan bahwa Yin Lin sedang melihat adiknya. Yue Rong tersenyum dan memandang Lu An dan berkata, orang Temi tidak akan membantumu, tapi aku bisa membantumu atas nama pribadiku. Lu An tercengang. Dia menatap Yue Rong dengan kaget dan bertanya, apa maksudmu? Sederhana sekali, saya akan bergabung dengan kekuatan yang akan anda dirikan atas nama pribadi saya. Yue Rong mengangkat alisnya dan menatap Lu An. Dia berkata dengan tatapan menggoda di matanya, apa, apakah kamu tidak puas dengan kakak perempuan ini yang membantumu? Lu An menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia menganggup dan berkata dengan keras, bagus. Dengan pembangkit tenaga listrik top seperti Yue Rong, menduduki wilayah laut tidak akan menjadi masalah sama sekali. Yao di samping juga sangat senang. Meski keberadaan orang Temi tidak membuat para wanita di keluarga merasa nyaman, Yue Rong bukanlah orang yang tidak masuk akal. Setidaknya di depan Yao, dia selalu sangat terkendali. Tentu saja, ini juga yang ditanyakan Lu An sebelum dia bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Karena Yue Rong memutuskan untuk bergabung sendirian, dia tentu saja harus meninggalkan orang-orang Temi. Tapi ini masih baik-baik saja. Lagipula, tidak ada seorang pun di suku Temi yang tahu bahwa dia telah bangun. Namun identitas dan keberadaannya tidak dapat diungkapkan. Pembentukan kekuatan masih harus dipimpin oleh Lu An, dan Yue Rong hanya bisa menjadi kekuatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Jika dia terus mengikuti Lu An, dia harus mengganti namanya. Di saat yang sama, dia juga membutuhkan status. Jika orang lain bertanya tentang identitas dan latar belakang saya, mudah untuk menjelaskannya. Saya hanya akan mengatakan bahwa Anda telah menyelamatkan saya sebelumnya dan merupakan dermawan saya, jadi saya telah mengikuti Anda. Yue Rong berkata sambil tersenyum, untuk namaku, juga sangat sederhana. Aku bisa menjadi seperti Nona Yao dan memberi diriku satu karakter. Kamu bisa memanggilku Rong saja. Menyebut pembangkit tenaga listrik papan atas dengan satu nama. Lu An sedikit tercengang. Meski kekuatannya saat ini tidak rendah, namun tidak sampai sejauh itu. Namun, Yue Rong memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk namanya sendiri. Dia hanya menyukai namanya sendiri dan tidak ingin memberinya nama lain, juga tidak ingin menambahkan karakter atau gelar lain. Lu An tidak punya pilihan selain mendengarkan keputusan Yue Rong. Di depan orang luar, dia akan memanggilnya Rong. Tanpa orang luar, dia akan tetap memanggilnya Yue Rong. Setelah membuat keputusan, Yue Rong hanya ingin tetap berada di sisi Lu An, dan Yin Lin akan kembali sendiri. Lu An juga tidak menolak. Di hari yang sama, dia sekali lagi mengumpulkan semua wanita di klan untuk membahas pembentukan kekuatan baru. Aliansi hidup dan mati harus disembunyikan dalam bayang-bayang, dan hanya bisa diekspos bila diperlukan. Oleh karena itu, kekuatan kita adalah kekuatan yang selalu bisa diekspos di permukaan. Si cantik yang merenung sejenak, dan berkata dengan serius, jika kita ingin membangun kekuatan, tidak cukup hanya mengandalkan beberapa dari kita. Kita perlu menemukan beberapa orang yang dapat dipercaya yang juga bersedia membantu, dan membangun kekuatan tersebut. Bersama. Semua wanita lainnya mengangguk setuju. Lu An juga memahami niat mereka. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, karena itu masalahnya, dalam tujuh hari ke depan, kami akan mencari orang yang dapat bergabung dengan kami. Setelah tujuh hari, kami akan mengumpulkan semua orang dan mendiskusikan rencana besar bersama. 1514 Tujuh hari kemudian, di sebuah pulau berukuran rata-rata. Ada sebuah rumah kayu di hutan pulau. Itu baru dibangun untuk mempersiapkan pembentukan kekuatan baru. Saat ini, ada banyak orang di meja panjang, lebih banyak dari sebelumnya. Selain anggota keluarga, ada juga Su Yunyan, Su Yunlian, Pelayan Yang Mu, Xiao Lan, banyak anggota inti kota Danau Ungu, empat wakil pemimpin pavilion Scientist Heavenly Pavilion, Liu Huansi dari kamar dagang Alkaid, dan Bian King Liu. Ketika Lu An mengetahui bahwa delapan benua kuno akan jatuh ke dalam kekacauan, dia segera menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya, termasuk orang-orang dari kota Jejak Meteor dan keluarga Bian King Liu di kota Tiga Wangi. Tiga hari setelah berita itu tersebar, Bian King Liu, yang sedang berlatih di luar, kembali ke rumah, mengejutkan semua anggota keluarga. Bian King Liu belum kembali sejak pernikahannya. Sekarang setelah Bian King Liu kembali, seluruh keluarga Bian memiliki tulang punggung. Ketika mereka memberitahu Bian King Liu berita dari Lu An, Bian King Liu menghubungi Lu An melalui kamar dagang Alkaid. Saat ini, Bian King Liu telah berhasil menembus guru surgawi tingkat tujuh, yang membuat Lu An sangat bahagia untuknya. Alasan mengapa kultifasi Bian King Liu begitu cepat adalah karena persepsinya yang kuat. Dia dapat memahami harta karun kuno yang tidak dapat dipahami orang lain, dan dia terus-menerus menyalinnya untuk merasakan niat luar biasa dari para leluhur, terus-menerus menyerap dan meningkat dengan cepat. Alasan kenapa dia kembali ke rumah adalah karena dia baru saja menerobos, jadi dia ingin pulang dan melihat apakah dia baik-baik saja. Ketika dia mengetahui bahwa Lu An ingin membentuk kekuatan, dia segera bergabung. Meskipun dia bergabung untuk membantu Lu An, tujuan utamanya adalah meningkatkan kekuatannya melalui pelatihan dan pertempuran. Sebagai guru surgawi tingkat tujuh, sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya melalui penyalinan. Dia harus mencari cara lain untuk berkembang. Lu An secara alami mempercayai Bian King Liu, itulah sebabnya dia membawanya ke pertemuan ini. Melihat orang-orang yang hadir, kebanyakan dari mereka saling mengenal dan hanya membutuhkan perkenalan sederhana. Setelah perkenalan, Lu An, yang duduk di ujung meja, melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan serius, jika ada yang punya pemikiran, silakan berbicara. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berbicara beberapa saat. Melihat ini, Liu Yi mencondongkan tubuh ke depan. Lu An tidak pandai dalam rapat. Dia selalu menjadi pengurus rumah tangga Lu An. Dia berkata kepada semua orang, sebelum membicarakan ide-ide Anda, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang dapat Anda lakukan atau apa yang ingin Anda lakukan. Aku akan bicara dulu. Liu Yi memandang kerumunan dan berkata dengan lembut, Liu Lan dan saya membawa enam apotekar tingkat tujuh, tiga puluh apotekar tingkat enam, empat smith tingkat tujuh, dan dua puluh empat smith tingkat enam dari kamar dagang Al-Kaid. Pil, material, dan senjata di gudang sudah diserahkan ke Kekaisaran Awan Selatan, tapi aku masih punya banyak seni surgawi dan harta langka, cukup untuk mendukung pengeluaran awal organisasi. Pavilion Orang Suci Surgawi saya juga akan berpartisipasi dalam organisasi. Dengan itu, Liu Yi menoleh untuk melihat yang tertinggi dari empat asisten Master Pavilion, Beizeng. Melihat Master Pavilion sedang melihatnya, Beizeng mengambil inisiatif untuk mengatakan, Pavilion Orang Suci Surgawi memiliki sepuluh guru surgawi tingkat tujuh dan seratus empat puluh guru surgawi tingkat enam, semuanya akan bekerja untuk organisasi. Mendengar perkataan keduanya, semua orang menarik napas dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa dukungan Liu Yi sangat besar, dibandingkan dengan yang lain, jauh lebih kecil. Terlebih lagi, Liu Lan selalu bersama Liu Yi, jadi perkataan Liu Yi berhubungan langsung dengan Liu Lan, jadi Liu Lan tidak perlu mengatakan apapun. Namun, kemampuan setiap orang terbatas, jadi secara alami mereka tidak akan terpengaruh oleh hal ini. Yang Mu juga angkat bicara, Xiaolan memiliki pengalaman dalam mengelola kota Danau Ungu. Orang-orang yang saya bawa adalah orang-orang yang paling dapat dipercaya di kota Danau Ungu, mereka dapat membantu berbagi beban. Su Yunyan dan Su Yunlian saling memandang, lalu Su Yunyan berkata, saya sebelumnya adalah pengurus rumah tangga di Lonemun Alliance, saya dapat membantu di bidang ini. Dengan itu, Su Yunyan memandang Liu Yi, dan Liu Yi tersenyum. Kenyataannya, kemampuan Su Yunyan tidak sebaik Liu Yi, tapi dia cukup kuat. Dengan bantuan Su Yunyan, Liu Yi akan memiliki waktu yang lebih mudah. Saya juga tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Bian King Liu angkat bicara, suaranya sedikit serak. Selain kemampuanku, satu-satunya hal yang aku kuasai adalah menilai harta karun, aku khawatir aku hanya bisa membantu semua orang di bidang ini. Semua orang melihat penampilan Bian King Liu dan tidak bisa menahan nafas. Di masa lalu, Bian King Liu adalah orang yang lembut dan anggun, dengan kepribadian yang ceria. Meskipun Bian King Liu saat ini masih memiliki aura seorang sarjana, dia tidak secemerlang sebelumnya. Matanya kehilangan terlalu banyak cahaya, dan seluruh suasana hatinya menjadi suram. Penilai sulit didapat, jika ada penilai seperti saudara Bian, pasti akan menarik banyak ahli. Kata Luan. Bian King Liu tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa, dan diam-diam duduk di kursi. Pada saat ini, si cantik yang yang diam juga angkat bicara, saya hanya memiliki sekte kota ungu di tangan saya, namun akan sulit membujuk mereka untuk bergabung. Mereka sudah terbiasa bersembunyi dan berkembang dalam kegelapan, mereka tidak mau berpartisipasi dalam apapun. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk mereka, tetapi apapun yang terjadi, saya secara pribadi akan bergabung. Semua orang mendengar ini dan mengangguk, mereka mengerti. Meskipun si cantik yang adalah ketua sekte kota ungu, dia tidak bisa sepenuhnya mengambil keputusan sendiri, situasinya sangat rumit. Saya juga, Yao juga angkat bicara, menatap Luan, dan dengan lembut berkata, aku hanya bisa berpartisipasi sendiri. Melihat kedua istrinya yang menyalahkan diri sendiri, Luan tersenyum dan berkata, kekuatanmu luar biasa, kamu adalah andalan seluruh kekuatan. Mendengar perkataan Luan, kedua wanita itu tersenyum tipis. Saat ini, hanya ada satu orang di seluruh ruangan yang tidak berbicara dan tidak disebutkan. Orang itu adalah Yue Rong yang duduk tidak jauh dari Luan. Kecuali orang-orang Luklan, tidak ada orang lain yang tahu siapa wanita ini. Luan juga harus melindungi rahasia ini, jadi dia berkata kepada yang lain, izinkan saya memperkenalkan semuanya, ini Rong, seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Dia bersedia bergabung dengan pasukan, dia adalah jaminan terbesar dari seluruh pasukan. Mendengar kata-kata Luan, semua orang tercengang dan menatap Yue Rong. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka secara alami tidak dapat melihat kekuatan Yue Rong, tetapi Yue Rong tidak mengungkapkan aura apapun. Sebaliknya, dia tersenyum menawan kepada semua orang dan berkata, saya merasa terhormat bertemu dengan kalian semua, kalian semua cantik dan tampan, sungguh enak dipandang. Semua orang tercengang lagi dan menatap Yue Rong dengan kaget. Mengapa wanita ini terlihat begitu? Sembrono. Melihat ini, Luan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah mengatur emosinya, ia melanjutkan, untuk pembentukan aliansi, saya akan menjadi pemimpin, dan Liu Yi akan menjadi wakil pemimpin. Semuanya akan dikoordinasikan oleh Liu Yi, saya harap semua orang dapat bekerja sama. Mendengar ini, semua orang tercengang, termasuk Liu Yi, karena Luan tidak membicarakan hal ini dengannya sebelumnya. Namun, dia sangat bahagia, dan kegembiraannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arti penting dari aliansi ini sungguh luar biasa, mengumpulkan begitu banyak ahli bukanlah permainan anak-anak. Fakta bahwa Luan telah menyerahkan seluruh aliansi kepadanya sudah cukup untuk membuktikan posisinya di hati Luan. Liu Yi kebetulan tidak melakukan apapun setelah kehilangan kamar dagang Al-Qaid. Urusan aliansi saja sudah terlalu mudah baginya, jadi dia segera menganggup dan berkata, tidak masalah. Tentu saja, tidak ada orang lain yang keberatan. Luan melanjutkan, selanjutnya, kita perlu menentukan wilayah laut tempat aliansi akan diadakan. Wilayah laut di sekitar delapan benua kuno pada dasarnya ditempati oleh berbagai aliansi. Jika kita membentuk kekuatan, secara alami kita akan mengalami konflik dengan aliansi lain, dan perang tidak dapat dihindari. Sangat penting untuk memilih lokasi dan cara memilih aliansi yang akan saling bertentangan. Saat semua orang hendak merenung, Yue Rong, yang berada di samping, berbicara. Dia menopang wajahnya dengan tangan kirinya, memandang Luan dan berkata dengan sembrono, mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah. Kamu dapat memilih wilayah laut manapun yang kamu inginkan, dan aku akan membantumu membunuh semua orang di sana. Semua orang memandang Yue Rong dengan kaget, terutama mereka yang berada di luar keluarga, yang tidak mengetahui kekuatan Yue Rong. Setelah mendengar nada suaranya, mereka mengira dia terlalu sombong. Tidak, tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Luan tersenyum pahit dan dengan cepat berkata, kecuali itu benar-benar diperlukan, kamu tidak perlu melakukannya. Lebih baik berhati-hati saat memilih lokasi aliansi. Yue Rong mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, terserah kamu. Semua orang berpikir keras lagi. Namun, tidak lama kemudian, Su Yunyan tiba-tiba berkata kepada Luan, mungkin kita bisa kembali ke aliansi Lonemun. Luan tercengang, begitu pula yang lainnya. Mereka sangat terkejut dengan saran Su Yunyan. Bagaimanapun, aliansi Lonemun sekarang ditempati oleh tiga aliansi kegelapan. Sekali terjadi konflik, akan sangat merepotkan. Lebih penting lagi, masih ada Lonemun Alliance Master, yang keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana jika guru surgawi tingkat sembilan ini kembali? Su Yunyan tentu saja mengetahui kekhawatiran semua orang. Dia berkata dengan serius, pertama-tama, saya tahu segalanya tentang aliansi Lonemun dengan sangat baik. Lokasi geografis aliansi Lonemun sangat bagus, dan memiliki banyak saluran perdagangan. Akan lebih mudah untuk dikembangkan, dan akan lebih mudah untuk menarik para ahli. Kedua, aliansi Lonemun tidak memiliki guru surgawi tingkat sembilan. Kami mengetahui kekuatan mereka dengan sangat baik, dan tidak akan ada ahli yang tidak terduga. Su Yunyan berkata, sedangkan untuk Master Lonemun Alliance, saya pribadi berpikir dia tidak punya niat untuk terus mengelola Lonemun Alliance. Dia pasti bosan dengan hal itu. Selain itu, Master aliansi Lonemun ingin Luan membantunya menyempurnakan sebelah spil air ilahi. Dia pasti tidak akan bentrok dengan Luan karena masalah ini. Dia bahkan mungkin mendukung kita. 1515 Mendengar kata-kata Su Yunyan, semua orang berpikir keras. Memang benar, Su Yunyan, Bian King Liu dan Luan En Yao semuanya akrab dengan aliansi Lonemun. Selain itu, Su Yunyan memiliki koneksinya sendiri. Jika mereka kembali ke Lonemun Alliance, mereka akan berkembang dengan cepat. Su Yunyan juga mengetahui latar belakang semua aliansi besar dalam aliansi tersebut. Akan lebih mudah bagi mereka untuk bertarung. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah Master aliansi Lonemun. Seorang guru surgawi tingkat sembilan tidak bisa dianggap enteng. Jika seperti yang dikatakan Su Yunyan, itu akan baik-baik saja. Master aliansi Lonemun belum kembali selama bertahun-tahun karena dia bosan. Tapi bagaimanapun juga mereka menduduki wilayah orang lain. Jika Master aliansi Lonemun benar-benar kembali dan menjadi marah, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh aliansi. Pada saat ini, sebuah suara muncul di lautan kesadaran Luan. Jika Master aliansi Lonemun itu kembali, aku akan membantumu menaklukkannya. Luan tercengang. Dia segera menoleh untuk melihat Yue Rong. Yue Rong juga tersenyum padanya. Itu benar. Dia memiliki Yue Rong di sisinya. Dan dari nada bicara Yue Rong, sepertinya dia bahkan tidak peduli pada guru surgawi tingkat sembilan. Meskipun Luan tidak tahu kenapa, jika ada konflik, dengan adanya Yue Rong, setidaknya kedua belah pihak bisa duduk dan bernegosiasi daripada bertarung secara langsung. Baiklah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan. Ayo kembali ke Lonemun Alliance. Kita masih memiliki beberapa hutang yang harus diselesaikan. Mendengar perkataan Luan, semua orang mengangguk setuju. Pada titik ini, banyak hal telah terkonfirmasi. Hanya ada satu hal penting yang perlu diputuskan. Apa nama aliansi kita? Liu Yi bertanya. Semua orang memandang Luan. Hal semacam ini tentu saja harus diputuskan oleh Luan. Tapi nama aliansi hidup dan mati membuat Luan pusing. Luan hanya bisa berkata, saya tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Apakah ada yang punya pendapat? Semua orang saling memandang. Pada saat ini, si cantik yang berbicara. Suaranya agak dingin. Hidup dan mati, es dan api. Mengapa kita tidak menyebut aliansi ini aliansi es dan api? Semua orang tercengang saat mendengar ini. Orang-orang di luar keluarga tidak tahu tentang keberadaan aliansi hidup dan mati, jadi mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh si cantik yang. Orang-orang di keluarga itu mengangguk setuju. Salah satunya adalah Liga Hidup dan Mati, dan yang lainnya adalah Liga Es dan Api. Luan memiliki dua roda takdir yang terdiri dari es dan api. Mereka pasangan yang sempurna. Melihat semua gadis mengangguk setuju, Luan tidak peduli dengan nama itu dan berkata, kalau begitu, kami akan menyebutnya aliansi api es. Ayo gunakan tempat ini sebagai markas kita dulu. Ketika aliansi es dan api memiliki kekuatan yang cukup, kami akan melancarkan perang melawan aliansi Lonemon. Baiklah. Tidak masalah. Semua orang setuju. Kemudian, sebagai wakil ketua aliansi, Liu Yi mulai mengatur tugas khusus setiap orang. Kemampuan Liu Yi tidak diragukan lagi. Bahkan kemampuan manajemennya adalah yang terbaik di antara semuanya. Segera, setiap orang diberi tanggung jawab yang terperinci. Menurut Ide Liu Yi, dengan bantuan orang-orang di ruangan ini, mereka dapat melancarkan serangan terhadap aliansi Lonemon dalam beberapa bulan. Pertemuan berlanjut. Sepanjang seluruh pertemuan, bahkan Suang, Er dan Xiao Lan berpartisipasi. Hanya ada satu orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Orang ini tidak lain adalah Liu Huansi dari kamar dagang Al-Kait. Liu Huansi mendengarkan sepanjang waktu dengan ekspresi serius. Terkadang, dia tampak sedang istirahat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luan juga memperhatikan hal ini. Setelah berdiskusi, dia bertanya kepada Liu Huansi, Nona Liu, apa yang Anda pikirkan? Luan tidak menyalahkannya. Mendengar ini, semua orang langsung melihat ke arah Liu Huansi. Liu Huansi juga sadar kembali. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Kekuatan dan keterampilan alkimianya sangat bagus. Di delapan benua kuno, dia dikagumi. Namun, di ruangan ini, dia bukanlah siapa-siapa. Melihat semua orang memandangnya, Liu Huansi mengerutkan kening dan merenung. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia memandang Luan dan berkata, ada yang ingin kukatakan. Katakan saja, kata Luan. Saya tidak tahu apakah ketua aliansi dan presiden masih mengingat binatang aneh yang saya katakan sedang saya cari, kata Liu Huansi dengan serius. Itu adalah ular Chang Yu surgawi. Luan dan Liu Yi tercengang. Memang benar, Liu Huansi telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Pada saat itu, Liu Huansi setuju untuk mengikuti Liu Yi karena Liu Yi telah berjanji untuk membantunya menemukan ular Chang Yu surgawi. Tentu saja, mereka tidak lupa. Aku ingat, Liu Yi berkata, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini, tetapi belum ada kabar apapun. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan aliansi? Liu Huansi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Liu Yi telah mengirim orang untuk mencarinya. Dia berkata, saya tahu ada sesuatu di tangan ular Chang Yu surgawi. Jika kita dapat menemukannya dan mengambilnya, saya dapat membantu semua orang meyakinkan klan teratas untuk bergabung dengan aliansi APS. Ini akan sangat membantu melawan klan Hachiko. Untuk merekrut orang, orang-orang klan Lu telah memberitahu semua orang tentang musuh yang akan dihadapi klan Lu. Semua orang terkejut kecuali Liu Huansi. Sebaliknya, dia terkejut karena klan Lu mengetahui tentang delapan klan kuno. Mendengar kata-kata Liu Huansi, semua orang tercengang. Ada harta karun di ular Chang Yu surgawi. Dia bisa meyakinkan klan teratas untuk bergabung dengan Ice Fire Alliance. Bagaimana Liu Huansi tahu? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tiba-tiba, semua orang sangat meragukan identitas Liu Huansi. Meskipun mereka tidak memiliki permusuhan apapun, orang tak dikenal di aliansi masih sangat mengkhawatirkan. Melihat mata semua orang, Liu Huansi secara alami mengetahui konsekuensi dari mengatakan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, sejak saya mengatakan ini, saya tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Saya tahu semua orang penasaran dengan identitas saya, jadi saya akan memberitahu semua orang sekarang. Saya sebenarnya berasal dari klan bernama klan Chang Yu surgawi. Saat dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Hanya tubuh Bian Qingliu yang bergetar, dan dia memandang Liu Huansi dengan kaget. Bukankah klan Chang Yu surgawi sudah lama menghilang? Bian Qingliu bertanya dengan kaget. Melihat Bian Qingliu benar-benar mengetahui tentang klannya, Liu Huansi juga sangat terkejut. Dia berkata, sepertinya kamu benar-benar tahu tentang masa lalu. Benar, klan Chang Yu surgawi telah menolak. Akulah yang terakhir tersisa. Apa itu klan Chang Yu surgawi? Luan memandang Bian Qingliu dan bertanya dengan bingung. Bian Qingliu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, klan Chang Yu surgawi konon sudah ada sebelum delapan era kuno. Mereka bukan klan khusus melainkan manusia biasa. Namun, mereka sangat ingin tahu tentang segala hal di dunia. Mereka selalu bermimpi untuk benar-benar memahami dunia dan menulis buku tentang segala hal di dunia. Luan tercengang. Dia tidak mengira klan seperti itu ada. Mereka memang melakukan itu. Apalagi mereka dianggap sebagai kelompok orang pertama yang menjelajahi lautan. Bian Qingliu berkata, saya telah melihat catatan tentang klan Chang Yu surgawi dalam harta karun sepuluh ribu tahun. Namun, keingin tahuan mereka begitu besar sehingga mereka benar-benar pergi jauh ke berbagai klan untuk menyelidiki rahasia yang tidak diketahui. Akibatnya, mereka menyinggung perasaan banyak orang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengar itu. Ini memang keterlaluan. Mereka tidak bisa melakukan apapun hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Dia benar. Klan Chang Yu surgawi adalah sekelompok orang yang sangat ingin tahu yang berkumpul untuk melanjutkan warisan, kata Liu Huan Xi. Liu Huan Xi berkata, di setiap generasi keluarga, banyak orang telah membayar harga atas rasa ingin tahu mereka. Dari keluarga besar, perlahan-lahan menurun dan menghilang. Hingga saat ini, semua catatan masa lalu telah dihancurkan oleh seseorang. Tidak ada yang kiri. Karena itu, Liu Huan Xi menarik nafas dalam-dalam dan memandang semua orang. Sebenarnya, aku tidak dianggap sebagai anggota klan ini. Tuanku yang dianggap sebagai anggota klan ini. Saya diselamatkan olehnya ketika saya masih muda dan mengajari saya banyak keterampilan. Dia tidak mengizinkanku bergabung dengan klan Chang Yu Surgawi, tapi dia sedang memikirkan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam ular Chang Yu Surgawi. Menurut Tuanku, lima ribu tahun yang lalu, ular Chang Yu Surgawi berkumpul di Chang Yu Surgawi. Namun, karena mendambarkan harta karun, ia menyerang klan teratas lainnya. Kedua klan tersebut memulai perang, tetapi pada akhirnya, klan Surgawi Chang Yu Senake berhasil merebutnya dan pergi. Karena itu, klan teratas lainnya mulai mengejar ular Chang Yu Surgawi. Ular Chang Yu Surgawi ketakutan dan menghilang dari ular Chang Yu Surgawi, bersembunyi. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Demi harta karun, seluruh ras telah melarikan diri. Harta macam apa yang layak dengan harga sebesar itu? Tahukah kamu apa harta karun itu? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bersedia. Liu Huan Xi menganggup dan berkata, itu adalah mahkota. Mahkota. Semua orang terkejut. Mengapa ular Chang Yu Surgawi mencuri mahkota? Dan klan macam apa yang menggunakan mahkota sebagai harta karun? Bagaimanapun juga, benda seperti mahkota terdengar sangat mulia dan sakral. Apa klan teratas lainnya? Luan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Liu Huan Xi mengerutkan kening dan merenung. Dia sudah banyak bicara, tapi dia sebenarnya ragu-ragu pada pertanyaan terakhir. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa klan ini sendiri mungkin merupakan rahasia. Lupakan. Luan melihat bahwa Liu Huan Xi berada dalam posisi yang sulit dan berkata, setelah aliansi APS menjatuhkan aliansi Lonemon, saya pasti akan mengirim orang untuk membantu Anda menemukannya. Mendengar janji Luan, Liu Huan Xi semakin mengernyit. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena saya akan membujuk mereka untuk bergabung dengan aliansi APS, cepat atau lambat semua orang akan mengetahuinya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Setelah itu, suara Liu Huan Xi berhenti. Dia memandang semua orang dan berkata dengan serius, klan lainnya adalah para elf. 1516 Klan Elf Luan terkejut dan segera melihat istri-istrinya di kedua sisi. Kecantikan Yang dan Yao juga sangat terkejut. Berbeda dengan yang lain, mereka pernah melihat elf sebelumnya. Tahun itu, Luan dan si cantik yang menyelamatkan seorang peri di pelelangan kerajaan dewa pengobatan. Luan memberinya nama Xiao Rou. Belakangan, Luan membawa Xiao Rou ke Sengoku. Sengoku selalu berhubungan dengan beberapa elf, jadi Xiao Rou dikirim kembali untuk tinggal bersama para elf. Ini sudah lama sekali. Jika Liu Huan Xi tidak menyebutkannya, mereka bertiga pasti sudah melupakannya. Mahkota klan elf. Luan mengerutkan kening dan segera bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya tidak tahu detailnya. Liu Huan Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurut tuanku, para elf telah sangat lemah sejak delapan era kuno. Namun, mereka selalu bisa hidup di sudut delapan benua kuno. Namun, lima ribu tahun yang lalu, ular Yu Biru Langit tiba-tiba menyerang para elf dan mencuri mahkota elf. Mahkota mengandung kekuatan yang sangat besar. Setelah kehilangan mahkota, kekuatan pemimpin klan elf berkurang drastis. Selain itu, ular Yu Langit Biru telah diburu selama bertahun-tahun. Klan Hachiko tidak puas, tetapi sekte klan Hachiko bukanlah tandingan para elf, jadi mereka secara pribadi memberi mereka pelajaran. Klan Hachiko bertindak dan langsung membubarkan para elf, menyebabkan para elf terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di delapan benua kuno. Terlebih lagi, begitu mereka berkumpul, mereka akan diburu oleh sekte. Liu Huansi berkata, sejak itu, para elf menurun. Namun, selama kita dapat mengambil kembali mahkota, para elf dapat memperoleh kembali kekuatannya dan bangkit kembali. Tuanku telah diselamatkan oleh para elf ketika dia masih muda, jadi dia telah berlarian sepanjang hidupnya. Sebagai muridnya, saya tentu harus meneruskan warisannya. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Huansi, Luan akhirnya mengerti mengapa para elf yang dilihatnya berada dalam kelompok kecil dan tidak tinggal bersama. Luan memiliki kesan yang baik terhadap para elf. Terlebih lagi, dia dan si cantik yang menyukai kepribadian si Aorou. Jika mengambil kembali mahkota dapat membuat para elf kembali ke puncak, maka sangatlah penting untuk membuat para elf bergabung dengan mereka. Setiap orang yang hadir cerdas dan segera menyadari pentingnya masalah ini, Luan memandang ke arah Yao dan bertanya, apakah Semoku mengetahui lokasi ular Azure Yusurgawi? Yao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ular Yusurgawi selalu memiliki reputasi buruk. Mereka mengandalkan kekuatan besar mereka untuk melancarkan perang dan pembantaian terhadap banyak ras lemah. Semoku tentu saja tidak akan terlibat dengan mereka. Luan mengerutkan kening, jika Semoku pun tidak tahu di mana ular Tian Chang Yu berada, maka tidak ada orang lain yang tahu. Kecuali dia bertanya pada Fuyu, tapi Fuyu sangat sibuk sekarang, dan Luan tidak ingin merepotkannya dengan segalanya. Karena itu masalahnya, setiap orang harus menjalankan misi menemukan ular Yusurgawi langit surgawi dengan serius. Temukan secepat mungkin, kata Luan. Baiklah, semua orang menjawab. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah persatuan es dan api resmi didirikan, semua orang langsung sibuk. Terlalu banyak hal yang perlu dilakukan, apalagi ini bukan persatuan biasa. Persatuan biasa bisa menerima siapa saja, namun persatuan ini hanya bisa menerima orang-orang yang memiliki dendam terhadap klan Hachiko, atau orang-orang yang benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati serta memiliki karakter yang baik. Kedua hal ini sangatlah sulit, dan menemukan orang-orang seperti itu merupakan pekerjaan yang sangat besar. Luan juga sangat sibuk. Dia perlu berkultivasi sambil memikirkan cara untuk menerobos delapan pulau. Dia juga perlu mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mencari berita tentang ular Yubiru langit di delapan benua kuno. Pada saat yang sama, dia juga perlu mengurus persatuan hidup dan mati serta persatuan es dan api. Dia telah terjebak di tahap pertengahan level tujuh selama lebih dari empat bulan. Untungnya, dia secara bertahap telah menyentuh ujung dunia. Dalam waktu sekitar satu bulan, dia akan mampu menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat tujuh tahap akhir. Budidaya Luan di alam Dewa Iblis juga meningkat pesat. Sekarang, dia telah berhasil memahami sebuah gerakan dengan kekuatan kematian, dan setelah bereksperimen dengannya, kekuatannya sangat besar. Namun, efek samping dari kekuatan kematian juga muncul. Kemanapun ia melewatinya, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Bahkan Luan sangat ketakutan saat melihatnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Sekitar setengah bulan kemudian, persatuan hidup dan mati berada di jalur yang benar. Bangunan-bangunan di pulau sementara telah selesai dibangun, dan jumlah orang secara bertahap bertambah. Semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, kecuali Yue Rong. Yue Rong, Dewa Yang Agung, Tentu saja tidak perlu melakukan apapun di persatuan es dan api. Dia makan dan minum setiap hari, dan itu sangat menenangkan. Dia bahkan menggoda para wanita di pavilion orang suci surgawi. Bawahannya mengeluh kepada Liu Yi, dan Liu Yi juga mengeluh kepada Luan. Luan mendengarnya dan merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Yue Rong menyukai pria dan wanita, dan dia bahkan lebih tertarik pada wanita. Namun, tidak apa-apa jika kedua belah pihak bersedia, namun jika tidak, akan menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, Luan secara khusus berbicara dengan Yue Rong, dan Yue Rong akhirnya setuju untuk mendengarkan perintah Luan dan berhenti melecehkan orang lain. Pada hari ini, setengah bulan kemudian, Luan, yang sedang berkultivasi di samping air terjun di Pulau Abadi, tiba-tiba merasakan aura muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh terbang turun dari langit dan mendarat di depannya. Kaki, Luan memandang Liu Yi di depannya dan sedikit terkejut. Akhir-akhir ini, Liu Yi sangat sibuk dan jarang datang menemuinya. Apalagi dia terlihat sangat cemas. Dia bertanya, apa yang terjadi? Ada berita tentang ular Chang Yu surgawi. Liu Yi berkata cepat. Sangat cepat, Luan tercengang. Dia terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Itu adalah orang-orangku dari pavilion orang suci surgawi, kata Liu Yi cepat. Salah satu muridku memberitahuku petunjuknya setelah dia mengetahui tentang misi ini. Dia mengatakan bahwa dia telah tinggal di negara Daiklu di pusat barat daya delapan benua kuno selama beberapa tahun. Di sana, dia melihat seekor binatang ular raksasa yang sangat mirip dengan ular Chang Yu surgawi yang dijelaskan oleh Liu Huansi. Di samping negeri Daiklu terdapat barisan pegunungan besar yang disebut Pegunungan Hijau Tinggi. Luas wilayahnya sebanding dengan satu atau dua negara menengah. Itu tempat persembunyian yang sangat bagus. Pegunungan Hijau Tinggi, Negara Tanggul Lu. Luan segera menghafalnya dan segera berkata, jika itu masalahnya, biarkan muridmu yang memimpin. Aku akan segera pergi ke negeri Tanggul Lu. Kamu pergi sendiri, Liu Yi sangat khawatir. Dia mengerutkan kening dan berkata, ular Chang Yu surgawi dulunya adalah ras tingkat atas. Meskipun ia terluka parah oleh klan elf, itu terjadi lima ribu tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun berkembang, siapa yang tahu apakah itu akan terjadi? Kembali ke puncaknya. Jika ini benar-benar balapan tingkat atas, tidak ada gunanya bagi siapapun selain Yue Rong untuk ikut serta, kata Luan dengan serius. Saya hanya akan mencari informasi. Saya tidak akan melakukan apapun. Saya tidak bisa mengandalkan semua orang dalam segala hal. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman. Jangan khawatir. Mendengar perkataan Luan, Liu Yi masih khawatir. Namun, dia tidak bisa melawan keinginan Luan. Segera, keduanya meninggalkan Pulau Abadi dan pergi ke Pulau Persatuan APS. Liu Yi memanggil muridnya ke Luan. Setelah muridnya membuka arai teleportasi untuk Luan, Luan langsung masuk. Dia tidak membawa siapapun bersamanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di barat daya delapan benua kuno, ada sebuah negara pedalaman kecil biasa yang disebut negara Daiklu. Arai teleportasi dengan cepat menyala di sawah. Setelah itu, sesosok tubuh keluar. Siapa lagi selain Luan? Luan muncul dari arai teleportasi. Ia tertegun saat melihat sawah di sekelilingnya. Saat itu, ada seorang petani yang sedang membajak sawah. Saat dia melihat pemandangan ini, dia langsung tercengang. Dia benar-benar tercengang. Luan terbang turun dari langit dan mendarat di depan petani itu. Melihat hal tersebut, petani tersebut begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru bersujud tapi dihentikan oleh kekuatan Luan. Aku tidak bermaksud jahat, kata Luan pada petani itu. Saya ingin tahu apakah ini negeri Tanggulu. Apakah ada pegunungan Gaolu? Petani itu benar-benar ketakutan. Namun, dia tidak berani untuk tidak menjawab. Dia buru-buru menganggup dan berkata sambil gemetar, ini adalah negeri Tanggulu. Tapi, tapi pegunungan Gaolu berada di utara negeri Tanggulu. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Sepertinya masih ada jarak antara tempat ini dan pegunungan Gaolu. Namun, jarak negara kecil itu tidak terlalu jauh. Dia mengeluarkan beberapa koin emas dan menaruhnya di saku petani. Dia berkata, Terima kasih banyak. Setelah berbicara, Luan menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju utara dengan kecepatan penuh. Luan berangkat pagi-pagi sekali dan tiba di kota utara negeri Tanggulu pada sore hari. Dari sini, dia sudah bisa melihat pegunungan besar di awan jauh. Namun, pegunungan ini kemungkinan besar memiliki ular Tian Changyu. Luan tidak berani maju dengan gegabuh. Dia memutuskan untuk pergi ke kota untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Dengan sangat cepat, sosok Luan muncul di depan gerbang kota. Para prajurit di gerbang dengan hati-hati memeriksa orang-orang dan barang-barang yang masuk dan keluar. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka sangat berhati-hati, seolah sedang mencari sesuatu. Luan sedikit curiga. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat tiga kata besar terukir di gerbang kota, kota Evergreen. 1517 Di luar kota Sanxing, Luan mengikuti kelompok itu menuju gerbang kota. Dia menyadari bahwa tentara kebanyakan menggeledah truk. Setiap truk harus dibalik dengan sangat hati-hati. Ketika Luan sampai di gerbang kota, para prajurit hanya meliriknya dan bertanya, Kamu sendirian? Ya, Luan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi. Kata prajurit itu keras sambil melambaikan tangannya. Luan berjalan ke depan, tapi berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Dia bertanya kepada tentara yang berjaga di samping, Ini pertama kalinya saya berada di sini dan saya tidak memahami situasinya. Mengapa manajemennya begitu ketat? Apakah terjadi sesuatu? Ketika tentara itu mendengar ini, dia melihat ke arah Luan dan mengukurnya. Dia menemukan bahwa meskipun pakaian Luan terlihat sederhana dan biasa pada pandangan pertama, bahannya berkualitas tinggi. Dia pasti berasal dari keluarga kaya. Prajurit itu sedikit mengangkat tangannya. Luan mengerti dan meletakkan koin emas di tangannya. Prajurit itu tersenyum dan menyimpan koin emas itu. Dia berbisik kepada Luan, Dalam sebulan terakhir, setan ular telah menyebabkan masalah di pegunungan. Banyak orang tewas di pegunungan. Itu sebabnya kami sangat ketat, tidak membiarkan ular apapun memasuki kota. Iblis ular, Luan tercengang. Dia bertanya dengan ragu, Iblis macam apa yang ada di sana? Bukankah itu binatang yang aneh? Tidak-tidak-tidak. Prajurit itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berbisik. Orang-orang dari istana tuan kota secara pribadi pergi untuk menyelidiki masalah ini. Mereka mengira itu adalah binatang aneh yang naik gunung untuk menangkap ular itu, tetapi hanya dua dari mereka yang kembali. Bahkan penguasa kota, yang tidak pergi untuk menangkap ular itu, bermimpi bahwa setan ular itu mengunjunginya di malam hari. Dikatakan bahwa jika dia berani mengirim orang ke pegunungan lagi, itu akan membunuhnya dan membantai seluruh kota. Penguasa kota sangat ketakutan hingga dia jatuh sakit parah. Mimpi. Giliranmu untuk menyelidikinya. Seorang tentara di luar berteriak. Prajurit yang mengobrol dengan Luan buru-buru berlari untuk mengambil alih, meninggalkan Luan berdiri sendirian di gerbang kota. Mata Luan menyipit. Tentu saja, dia tidak percaya pada hantu atau dewa. Jika mimpi itu nyata, berarti ular Tian Chang Yu mampu melakukan serangan pikiran. Namun, bagi ular Yusurgawi, menghancurkan seluruh kerajaan di Lu akan menjadi hal yang mudah, apalagi menyerang kota ini. Mengapa ia bersembunyi di pegunungan tinggi hijau dan tidak keluar? Banyak raguan muncul di laut pengetahuan Luan. Luan bisa menebak, tapi itu kurang lebih tidak masuk akal. Dia masih harus menanyakan secara spesifik lagi. Orang terbaik untuk bertanya adalah dua orang yang pergi menangkap ular dan penguasa kota. Persepsi Luan dengan mudah menutupi seluruh kota. Dia bahkan tidak perlu menanyakan arah saat dia langsung menuju istana tuan kota. Di kota seperti negara kecil, penguasa kota biasanya adalah guru surgawi tingkat dua. Master surgawi tingkat tiga sangat langka, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan persepsinya. Segera, Luan tiba di luar istana tuan kota. Dia awalnya ingin masuk langsung untuk mencari penguasa kota, tapi setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia mengikuti peraturan dan berkata kepada penjaga di luar mansion, Tuan, tolong beritahu penguasa kota bahwa ada seseorang di sini untuk membantu menangkap ular itu. Penjaga itu tercengang. Jika ada hal lain, dia mungkin tidak melaporkannya, tetapi penguasa kota melakukan yang terbaik untuk menangkap ular itu. Dia segera menganggup dan berkata, Oke, silakan tunggu beberapa saat. Penjaga itu memasuki mansion dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia muncul di luar gerbang lagi dan berkata kepada Luan, Tuan kota mengundangmu masuk. Pahlawan muda, silakan masuk. Luan menganggup dan mengikuti penjaga itu ke rumah Tuan kota. Setelah beberapa belokan, dia akhirnya sampai di ruang kerja Tuan kota. Saat itu, pintu ruang belajar terbuka. Penguasa kota sedang duduk di belakang meja, tapi dia ditutupi banyak lapisan pakaian. Wajahnya sepucat seprai. Jelas sekali dia sakit parah. Guru surgawi tingkat 3 tingkat menengah. Luan sedikit terkejut. Secara umum, penguasa kota di negara-negara kecil adalah guru surgawi tingkat 2. Master surgawi tingkat 3 sangatlah langka. Dia tidak mengira penguasa kota adalah salah satunya. Luan melangkah melewati ambang pintu dan memasuki ruang kerja. Penguasa kota menatap Luan. Ketika dia melihat Luan masih sangat muda, dia jelas terkejut. Bahkan ada sedikit kekecewaan di matanya. Namun, dia masih mencoba untuk berdiri dan berkata kepada Luan dengan sangat sopan, Tuan, apakah Anda di sini untuk menangkap ular itu? Itu benar, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Salam, Tuan Kota. Tuan, Anda terlalu sopan. Penguasa kota mengangkat tangannya dan terbatuk dua kali. Setelah itu, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia berkata dengan lemah, Tuan, silakan duduk. Namun, Luan tidak duduk. Dia khawatir penguasa kota akan pingsan jika dia mengucapkan beberapa patah kata. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengobati lukamu terlebih dahulu. Rawat lukaku, penguasa kota tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Ini adalah penyakit mental. Ini adalah hasil dari sihir iblis ular. Tidak dapat disembuhkan. Luan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa seorang guru surgawi di kota kecil seperti ini memiliki pengetahuan yang terbatas. Karena itu, dia langsung mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan seketika, Aliran kekuatan bintang ekstensi memasuki dahi penguasa kota. Kekuatan bintang ekstensi dengan cepat menyapu lautan kesadaran penguasa kota dan menemukan sumber lautan kesadaran penguasa kota. Dengan kekuatan tuan kota, Luan dapat dengan mudah mengendalikan lautan kesadaran tuan kota. Segera, kekuatan bintang ekstensi menyelimuti lautan kesadaran penguasa kota dan sumber lautan kesadaran penguasa kota. Namun, sumber lautan kesadaran tuan kota tidak memiliki kelainan apapun. Ada banyak racun. Jika penguasa kota mencernanya sedikit demi sedikit, dia tidak akan bisa menyelesaikan pencernaannya sepanjang hidupnya. Luan secara langsung menggunakan kekuatan bintang ekstensi untuk mengumpulkan dan menangkap racun sebelum mengeluarkannya dari lautan kesadaran penguasa kota. Di bawah serangan ekstensi star power, racunnya langsung menghilang. Proses ini hanya membutuhkan dua tarikan napas pendek. Penguasa kota merasakan pikirannya tiba-tiba menjadi kosong seolah-olah dia menjadi bodoh. Namun, dia segera pulih. Namun, setelah sembuh, dia terkejut saat mengetahui bahwa kepalanya yang berat menjadi sangat ringan. Bahkan penglihatannya yang kabur menjadi sangat jelas. Tuan kota, apakah kamu merasa lebih baik? Luan berkata, tidurlah yang nyenyak dan lukamu akan sembuh. Mendengar kata-kata Luan, penguasa kota benar-benar tercengang. Dia melebarkan matanya dan membuka mulutnya saat dia melihat ke arah Luan dengan kaget. Betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa pemuda di depannya itu pasti tidak sederhana. Dia berpikir bahwa pemuda seperti itu paling banyak adalah guru surgawi tingkat dua. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar buta. Terima kasih, pahlawan muda. Penguasa kota segera membungkuk dan berkata dengan hormat kepada Luan. Sama-sama, tuan kota. Luan tersenyum dan berkata, saya di sini untuk mencari tahu tentang ular di Pegunungan Gaolu. Jika memungkinkan, saya ingin meminta Anda menceritakan semua yang Anda ketahui. Tidak masalah. Penguasa kota, yang sudah bangun, segera menganggup penuh semangat. Dia segera berjalan dari belakang meja ke kursi di sebelah Luan dan duduk. Meski tubuhnya masih gemetar, matanya jelas kembali cerah. Masalah ini dimulai satu setengah bulan yang lalu. Penguasa kota menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, seperti kota Kingshan, kami memiliki Pegunungan Gaolu sebagai punggung kami. Dengan perlindungan alam yang sangat besar ini, kami tidak perlu khawatir tentang invasi negara lain. Karena banyaknya gunung, masyarakat kota Kingshan selalu hidup dengan menanam pohon buah-buahan dan beternak. Baru satu setengah bulan yang lalu, karena hampir musim semi, masyarakat kami ingin pergi ke gunung untuk melihat pohon buah-buahan dan melakukan perawatan. Masyarakat yang menggembalakan ternak juga ingin pergi ke kandangnya sendiri untuk melihat keadaan ternaknya. Namun, ketika mereka pergi, mereka menemukan banyak pohon buah-buahan di pegunungan telah hancur, dan semua ternak telah hilang. Mereka hanya bisa mencari di sekitar pegunungan, namun pada akhirnya hanya menemukan tulang belulang sapi. Jelas sekali mereka telah dimakan oleh sesuatu. Masalah ini dengan cepat menyebar ke kota Kingshan. Semua orang mengkhawatirkan pohon buah-buahan dan ternak mereka sendiri, jadi mereka semua pergi ke pegunungan untuk melihatnya. Namun, hasilnya sama saja. Sebagian besar pohon buah-buahan hancur, dan tidak ada satupun sapi yang tersisa. Masyarakat hidup dari pohon buah-buahan dan ternak. Jika terjadi sesuatu pada kedua hal ini, masyarakat akan kehilangan nyawa. Tentu saja saya tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, ketika orang-orang pergi ke gunung untuk menyelidiki, banyak orang yang menghilang secara misterius. Yang ada hanya bekas darah, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Sebulan yang lalu, saya mengirim orang ke pegunungan untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya, hanya dua orang yang kembali. Pada malam kedua, saya tiba-tiba dikunjungi dalam mimpi saya. Sampai saat ini, saya belum pulih dari cedera serius saya. Saat dia mengatakan ini, penguasa kota bertanya dengan ragu, apakah ini benar-benar bukan kunjungan impian? Iya, itu hanya semacam serangan indera ketuhanan. Luan mengangguk, lalu bertanya, sejak kejadian itu, apakah kamu sudah mengirim orang ke pegunungan? Tidak, beraninya aku, penguasa kota berkata dengan getir, bahkan aku diserang di istana tuan kota. Siapa yang memiliki kekuatan untuk pergi ke pegunungan untuk membasmi monster ular? Namun, saya sudah melaporkan masalah ini kepada pengawas prefektur sebulan yang lalu. Pengawas prefektur berkata bahwa dia akan mengizinkan saya mengamatinya sebentar. Bulan ini, saya terus melaporkan, dan akhirnya, empat hari yang lalu, pengawas prefektur bersiap mengirim orang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Mereka seharusnya ada di sini hari ini. Waktunya memang sangat kebetulan. Saat penguasa kota selesai berbicara, seorang penjaga segera berlari masuk dari luar dan melaporkan dengan lantang kepada penguasa kota, tuan kota, orang-orang yang dikirim oleh pengawas prefektur ada di sini. 1518 Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, penguasa kota sangat gembira dan buru-buru berkata, cepat undang mereka ke Aula Utama. Saya akan pergi dan menerimanya sekarang. Merupakan etika dasar untuk pergi ke Aula Utama untuk menerima petinggi. Penguasa kota segera melihat ke arah Luan dan berkata, pahlawan muda, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan berdiskusi dengan Anda setelah saya bertemu dengan anak buah pengawas prefektur. Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum dan berkata, Tuan kota, silakan lanjutkan. Ada yang harus saya lakukan dan harus pergi. Penguasa kota tertegun dan buru-buru bertanya, Pahlawan muda, tidakkah kamu ingin tinggal? Saya belum sempat mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Anda yang benar. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Luan berkata, Namun, ada sesuatu yang ingin aku ingatkan padamu. Penguasa kota segera berkata, Pahlawan muda, tolong bicara. Ular di Gunung Gaulu bukanlah makhluk biasa. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Luan berkata dengan serius, Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu ular itu terbangun, ia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh negeri Dilu, belum lagi kota Kingshan Anda. Saran saya adalah mengevakuasi seluruh kota Kingshan dan bahkan negara Dilu untuk mencegah kerugian besar. Adapun orang-orang yang dikirim oleh pengawas prefektur, jangan biarkan mereka memasuki gunung. Mereka mungkin saja mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Hancurkan negara Dilu. Setelah mendengar kata-kata Luan, penguasa kota benar-benar tercengang. Itu hanyalah seekor ular dari gunung. Bahkan jika itu adalah binatang mistis, seberapa kuatkah dia? Kota Kingshan telah berada di sini selama lebih dari 200 tahun dan belum pernah mendengar tentang binatang mistis yang kuat. Saya mengerti. Penguasa kota masih berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Luan tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Melihat sosok Luan yang hendak pergi, penguasa kota menarik napas dalam-dalam dan berkata, untungnya, pasukan pengawas prefektur datang pada waktu yang salah. Kalau tidak, pahlawan muda ini pasti akan sangat membantu dalam menangkap ular itu. Namun, apakah ini benar-benar menakutkan seperti yang dia katakan? Setelah mengatakan itu, penguasa kota menggelengkan kepalanya dan bergegas ke Aula Utama setelah merapikan penampilannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Beberapa saat kemudian, di Aula Utama. Setelah melihat 10 orang di Aula Utama, penguasa kota buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, merupakan kehormatan bagi kota Kingshan untuk memiliki semua orang di sini untuk membantu. Penguasa kota dapat merasakan Aula 10 orang ini. Tanpa kecuali, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 3. Hanya pengawas prefektur yang merupakan guru surgawi tingkat 4. Fakta bahwa begitu banyak guru surgawi tingkat 3 yang datang menunjukkan bahwa pengawas prefektur cukup mementingkan masalah ini. Termasuk dirinya sendiri, 11 master surgawi tingkat 3 jelas merupakan kekuatan yang sangat besar. Setelah penguasa kota menjelaskan situasinya kepada orang-orang ini, pemimpin kelompok itu berkata dengan lantang, itu hanyalah binatang aneh berjenis ular, apa yang perlu ditakutkan? Melihat tuan kota masih sakit parah, kamu tidak perlu pergi. Kami bersepuluh akan pergi dan menjamin bahwa kami akan membawa kembali sekarung empedu ular. Ketika saatnya tiba, kami akan membuatkan anggur untuk Anda minum dan memberi nutrisi kepada Anda. Begitu dia mengatakan itu, yang lain langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat orang-orang ini begitu percaya diri, penguasa kota menghela nafas lega dan tersenyum meminta maaf. Apapun yang terjadi, memiliki kepercayaan diri lebih baik daripada tidak percaya diri. Saat penguasa kota hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pahlawan muda itu kepadanya. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata, baru saja, seorang pahlawan muda datang ke sini dan berkata bahwa ular di gunung itu sangat kuat dan dapat menghancurkan seluruh negeri dilu. Dia meminta kami mundur dan tidak pergi ke sana. Haruskah kami menjadi seperti itu? Lebih hati-hati dan selidiki dulu. Hancurkan kerajaan dilu. Pemimpin itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya pikir penguasa kota sangat ketakutan. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata seperti itu? Anda dapat yakin dan menunggu kembalinya kami dengan penuh kemenangan untuk merayakannya. Melihat ini, penguasa kota ragu-ragu dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia bertanya, kapan kalian bersepuluh akan pergi? Ini masih pagi sebelum malam tiba. Kita berangkat sekarang. Pemimpinnya berkata dengan lantang, kami pasti akan kembali sebelum malam tiba. Jangan lupa menyiapkan jamuan makan untuk kami. Tidak mudah bagi kami untuk lepas dari kendali pengawas prefektur. Kami akan minum sepuasnya. Isi. Baiklah. Penguasa kota berkata dengan semangat, sama sekali tidak masalah. Luan, yang telah meninggalkan istana Tuan Kota, tentu saja tidak mendengar percakapan orang-orang ini. Selanjutnya, dia tidak tinggal lama di kediaman Tuan Kota dan langsung kembali ke Pulau Abadi untuk mendiskusikan masalah ini dengan yang lain. Sore itu, 10 orang yang dikirim oleh pengawas prefektur memang menuju ke Pegunungan Hijau Tinggi. Mereka bernyanyi dengan keras dan tanpa rasa takut sepanjang perjalanan. Mereka mencari di Pegunungan terluar yang paling dekat dengan Green Mountain City dan tidak menemukan jejak ular. Karena itu, mereka terus mencari lebih jauh ke dalam Pegunungan. Dalam catatan 5.000 tahun di Pegunungan Hijau Tinggi, tidak ada satupun binatang aneh. Bagaimana mungkin ada binatang aneh berjenis ular? Bos, menurutku ada yang sengaja melakukannya. Mereka membuatnya seolah-olah ada ular, tapi kenyataannya, semua sapi itu dicuri oleh mereka. Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan. Itu memang suatu kemungkinan. Bos itu menganggup dan berkata, tidak ada cara lain. Pengawas prefektur mengirim kami ke sini. Kami juga harus menemukan sesuatu. Ada baiknya kita bisa menundanya untuk sementara waktu. Kita bisa kembali lagi nanti dan bersenang-senang di Green Mountain City. Baiklah, yang lain tertawa. Perasaan bebas masih paling nyaman. Rombongan mencari di gunung kedua dan masih tidak menemukan jejak ular. Namun, memang ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana. Saat kelompok itu berdiri di kaki sisi utara gunung kedua, seseorang tiba-tiba berteriak, Bos, lihat ke sini. Begitu hal ini dikatakan, semua orang segera berlari untuk melihatnya. Mereka melihat jurang yang dalam diri rumputan, menyebabkan semua orang tercengang. Jurang ini lebarnya dua kaki dan dalamnya dua kaki. Itu sangat besar, dan jelas sekali telah dihancurkan oleh sesuatu. Melihat ke arah selokan, jalur pergerakannya berkelok-kelok. Itu persis sama dengan gerakan ular. Melihat jurang ini, senyuman di wajah sepuluh orang itu perlahan membeku. Ekspresi awalnya yang santai berubah menjadi serius. Kekuatan sebagian besar binatang mistis berbanding lurus dengan ukurannya. Ular adalah salah satunya. Hingga saat ini, mereka belum pernah melihat ular sebesar itu. Bos, salah satu dari mereka berbicara, suaranya jelas bergetar. Situasi ini, sepertinya tidak benar. Iya, orang lain berkata, selokan yang sangat besar. Jika itu benar-benar ular, kekuatannya pasti tidak akan lebih rendah dari kita. Bos itu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada yang lain, mengapa selokan itu berhenti di sini. Jika itu benar-benar ular, lalu kemana perginya? Apakah itu terbang? Itu tidak benar. Bos sedang menatap selokan itu dan tiba-tiba berteriak, itu mengebor ke dalam tanah. Mendengar ini, kelompok itu buru-buru menoleh. Memang, di ujung selokan, tanahnya lunak. Semua orang terkejut dan tanpa sadar mundur dalam formasi berbentuk kipas. Jangan berpisah. Kumpulkan. Bosnya berteriak keras. Mendengar ini, kelompok itu buru-buru berlari menuju bosnya. Namun, saat mereka bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Ada ledakan keras di tanah, dan dalam sekejap, bayangan hitam besar muncul dan menyelimuti semua orang. Pemimpin bayangan hitam tercengang saat melihat pemandangan ini. Itu adalah seekor ular, seekor ular besar yang panjangnya 300 kaki. Melihat tubuhnya yang besar saja sudah cukup membuat orang ketakutan. Ketika ular itu mendesis, sepasang taring dan lidah yang panjang muncul, dan sepasang mata ular yang dingin memandang ke arah kelompok itu. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Pada saat ini, ular besar itu menukik ke bawah dan langsung menuju orang yang paling dekat dengannya. Orang ini sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan mulut berdarah itu semakin dekat dengannya. Bang! Ular besar itu menggigit orang ini dan taring tajamnya menembus pinggangnya. Dia meninggal di tempat. Ular besar itu mengangkat kepalanya dan menelan orang mati itu ke dalam mulutnya. Dengan tubuhnya yang besar, tidak ada bekas manusia di dalam perutnya. Setelah ular besar itu menelan seluruh orang, ia menjulurkan lidahnya lagi dan darah segar menetes dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, sembilan orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Bos menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, lari. Segera, delapan orang lainnya gemetar dan bergegas keluar bersama Bos dengan seluruh kekuatan mereka. Kenyataannya, kekuatan ular ini hanya berada di puncak tahap ketiga. Itu tidak lebih kuat dari orang-orang ini. Jika orang-orang ini tidak takut dan bertarung bersama, mereka bisa membunuh ular ini sepenuhnya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa mereka benar dalam mencalonkan diri. Namun hasilnya tidak bisa diubah. Sembilan orang yang berlari dengan kecepatan penuh tiba-tiba menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Getarannya semakin kuat, seolah-olah ada gempa bumi. Kesembilan orang itu menyadari sesuatu dan berlari lebih putus asa. Namun, pada saat ini, tiga ledakan tiba-tiba muncul di depan sembilan orang tersebut. Ledakan besar itu menimbulkan awan debu yang sangat besar dan secara paksa menghentikan sembilan orang itu. Setelah debu meredah, tiga ular raksasa muncul di depan sembilan orang itu, tampak mengancam. Tidak hanya itu, terjadi lebih banyak ledakan di sekitar mereka. Ledakan tidak berhenti. Satu demi satu, ular besar muncul di depan sembilan orang itu. Segera, jumlah mereka melebihi jumlah mereka. Di mata sembilan orang itu, yang ada hanya keputus asaan. 1519. Pagi selanjutnya, Luan membuka susunan teleportasi dan tiba di kota Kingshan. Dia telah mendiskusikannya dengan semua orang kemarin, tetapi masih banyak hal yang mencurigakan. Hal yang paling mencurigakan adalah jangka waktu 5.000 tahun. Dia bertanya kepada Liu Huan Xi tentang hal ini, dan dia berkata bahwa tanggal pasti kapan ular Azure Yu Surgawi mencuri mahkotanya tidak tercatat dengan jelas. Ditambah dengan fakta bahwa ular Yu Biru Langit telah melarikan diri selama 100 tahun, tahun ini kemungkinan besar adalah 5.000 tahun. Jika tahun ini benar-benar 5.000 tahun, maka ini adalah waktu yang sangat sensitif. Angka bulat seperti itu kemungkinan besar terkait dengan semacam budidaya khusus. Luan pertama-tama ingin mengetahui apakah telah terjadi bencana berskala besar di kota Kingshan dalam 5.000 tahun terakhir. Mungkin ada catatan tentang hal ini di buku sejarah. Koleksi buku sejarah tentu saja merupakan yang terlengkap di rumah tuan kota, jadi Luan pergi ke rumah tuan kota lagi dan menemuinya di aula utama. Pahlawan muda, kamu di sini. Penguasa kota buru-buru maju untuk menyambutnya, tetapi yang membingungkan Luan adalah setelah istirahat malam, penguasa kota seharusnya sudah pulih, jadi mengapa dia terlihat lebih buruk. Tuan kota, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, saya datang ke sini untuk meminjam beberapa buku sejarah. Saya ingin mengetahui segalanya tentang masa lalu pegunungan tinggi hijau, semakin detail semakin baik. Penguasa kota terkejut dan buru-buru memerintahkan para penjaga untuk membawa buku sejarah. Keduanya duduk di aula utama dan menunggu. Luan memperhatikan bahwa ekspresi tuan kota tidak benar, dan dia sangat gelisah. Penguasa kota tidak berinisiatif untuk mengatakan apapun, jadi Luan tidak bertanya. Segera, para penjaga meletakkan banyak buku sejarah di depan Luan, dan Luan mulai membacanya di aula utama. Dengan kekuatan Luan, dia bisa membaca sepuluh baris dalam sekejap, tapi saat dia membaca, ekspresi tuan kota menjadi semakin buruk. Dia tidak bisa duduk diam dan mondar mandir di aula utama. Akhirnya, Luan tidak tahan lagi. Dia menutup buku sejarah yang baru saja selesai dibacanya dan menatap ke arah penguasa kota yang berjalan mondar mandir. Tuan kota, mengapa kamu begitu gelisah? Tubuh tuan kota bergetar, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Luan, dan setelah ragu-ragu, dia berkata, sejujurnya, tidak lama setelah pahlawan muda pergi kemarin sore, sepuluh orang yang dikirim oleh pengawas prefektur naik gunung. Apa? Luan terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak memberitahu mereka apa yang aku katakan? Aku sudah bilang, penguasa kota tampak seperti hendak menangis ketika berkata, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali sebelum gelap. Saya bahkan menyiapkan jamuan makan untuk mereka, tetapi saya belum melihat siapapun. Kerutan di dahi Luan semakin dalam, tapi dia tidak bergerak. Luan ragu-ragu. Bahkan dengan kekuatannya, sulit untuk memprediksi apakah dia akan bertahan jika dia memasuki pegunungan hijau tinggi. Luan tidak begitu sopan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara teredam. Jelas sekali datangnya dari utara. Suara yang begitu tumpul membuat tubuh Tuan Kota bergetar hebat. Dia buru-buru berteriak pada penjaga, apa yang terjadi? Kirim seseorang untuk menyelidikinya. Pada saat ini, seseorang bergegas ke Aula Utama dengan panik. Orang ini adalah seorang tentara yang ditempatkan di luar tembok Kota Utara, dan setelah melihat penguasa kota, dia segera berlutut dan berteriak, melapor. Ada seekor ular besar menyerang dari sepuluh li utara kota. Itu, seharusnya sudah mencapai gerbang kota sekarang. Tubuh wali kota kembali bergetar. Mungkinkah suara keras tadi adalah suara ular raksasa yang menyerang gerbang kota? Saat mereka berdua berbicara, Luan menyebarkan persepsinya, menyelimuti seluruh kota dan menyebarkannya keluar. Segera, situasi di luar Kota Utara memasuki persepsinya. Prajurit itu benar, memang ada ular besar yang menyerang. Beritahu seluruh kota, suruh semua orang melarikan diri ke selatan kota. Situasinya mendesak, katakan pada mereka untuk tidak membawa apapun. Penguasa kota dengan cepat memerintahkan, sambil berteriak keras, beritahu semua guru surgawi dan prajurit untuk mengikutiku ke gerbang Kota Utara. Saat dia berbicara, tubuh Tuan Kota bergetar hebat. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan, yang sedang duduk, dan bertanya, pahlawan muda, bisakah kamu datang dan membantu? Mendengar perkataan Tuan Kota, Luan akhirnya mengangguk. Ini bukan karena dia berani mengorbankan dirinya untuk rakyat, tapi karena dia merasa tidak ada ular di luar kota yang bisa mengancamnya. Segera, semua guru surgawi di kediaman Tuan Kota bergegas ke utara kota di bawah pimpinan Tuan Kota. Para prajurit bergerak lebih lambat dan lebih cepat. Kota Kingshan tidak besar dan tidak kecil. Kediaman Tuan Kota terletak di selatan Kota Kingshan. Tidak mudah bagi semua guru surgawi untuk bergegas ke utara kota. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka benar-benar tercengang. Empat ular besar yang panjangnya 300 kaki. Ketika mereka berdiri, bagian depannya tingginya lebih dari 8 kaki, jauh lebih tinggi dari tembok kota. Kepala ular besar ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menabrak tembok kota. Bagaimana tembok kota bisa menahan serangan ular besar? Hanya dalam beberapa pukulan, sebagian tembok kota hancur. Saat ini, tembok kota di utara telah ditembus. Para prajurit sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan ular besar ini. Meski begitu, masih ada tentara yang tidak bisa mundur tepat waktu. Mayat ada di mana-mana. Namun, yang aneh adalah ular besar ini tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka terus membobol tembok kota, seolah ingin menembus seluruh tembok kota. Di tempat kejadian, hanya penguasa kota yang merupakan guru surgawi tingkat 3. Namun, dia hanyalah guru surgawi tingkat menengah tingkat 3. Dia sama sekali bukan tandingan keempat ular besar itu. Apalagi kondisi tubuhnya memprihatinkan. Wajahnya pucat, tapi dia tidak mundur. Sebagai penguasa kota, adalah tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh kota Kingshan. Tidak peduli apa, dia harus memastikan bahwa warga kota Kingshan dapat mundur dengan aman. Semuanya, dengarkan perintahku. Penguasa kota meraung. Serang denganku. Ya, semua guru surgawi meraung. Namun, saat penguasa kota hendak menyerang ke depan, dia dihentikan oleh sebuah tangan. Biarkan aku yang melakukannya. Luan berkata dengan tenang. Seketika, semua guru surgawi memandang Luan. Mereka tidak tahu siapa anak ini. Penguasa kota juga tercengang. Apakah pahlawan muda ini akan menghadapi mereka sendirian? Itu benar. Luan ingin menghadapi mereka sendirian. Dia mengarahkan jarinya dengan ringan, dan seketika, empat api keluar. Ular besar ini tidak bisa bereaksi sama sekali dan langsung terkena kobaran api. Di bawah api suci sembilan surga, ular besar ini bahkan tidak bisa bertahan. Semua orang hanya merasakan penglihatannya kabur. Ketika mereka dapat melihat dengan jelas lagi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa semua ular besar telah menghilang. Hanya api yang perlahan turun dari langit yang tersisa. Hilangnya ular besar yang jahat secara tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Setelah beberapa nafas, mereka kembali sadar dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka buru-buru melihat ke arah Luan. Pemuda ini, sangat kuat. Semua orang menatap Luan dengan kaget, terutama para guru surgawi yang tidak menganggap tinggi Luan. Saat ini, mereka semua gemetar. Kekuatan Luan telah menyegarkan sepenuhnya pemahaman mereka tentang kekuatan. Ini adalah ular besar yang panjangnya 300 kaki, dan mereka hilang begitu saja. Terima kasih, pahlawan muda, atas bantuanmu. Penguasa kota sangat bersemangat hingga dia menjadi bingung. Dia berkata dengan suara gemetar, pahlawan muda, kamu menyelamatkan semua orang di kota Kingshan. Kebaikan besarmu tidak akan pernah terlupakan. Dengan begini, kita tidak perlu lari lagi. Terus lari, tiba-tiba Luan berkata dengan tenang. Nada tenang Luan mengejutkan penguasa kota. Jantungnya yang bersemangat berhenti ketika dia bertanya, ke, kenapa? Lihat sendiri, kata Luan. Semua orang bingung saat mereka mengikuti garis pandang Luan dan melihat ke arah utara. Setelah keempat ular besar itu menghilang, beberapa celah besar di gerbang kota menjadi jelas. Mereka dapat dengan mudah melihat pegunungan hijau yang tinggi di kejauhan. Saat semua orang bingung, tubuh tuan kota tiba-tiba bergetar. Samar-samar dia bisa melihat garis hitam ke arah pegunungan hijau yang tinggi. Penguasa kota segera berlari dan melompat ke tembok kota yang rusak. Semua orang melakukan hal yang sama. Mereka semua melompat ke tembok kota dan melihat ke arah utara. Garis hitam itu semakin dekat, semakin besar dan jelas. Tanah di bawah kaki semua orang berguncang, tetapi itu jauh dari gemetarnya hati guru surgawi. Wajah semua guru surgawi pucat dan tidak berdarah. Mereka tampak seperti orang idiot. Semua cahaya di mata mereka telah lenyap, hanya menyisakan keputus asaan. Mereka melihat ular besar yang tak terhitung jumlahnya di dataran yang menghubungkan bagian utara kota dan pegunungan hijau yang tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya butuh 10 menit untuk mencapai gerbang kota. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan para guru surgawi tidak dapat melarikan diri, apalagi warga sipil. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa keempat ular besar itu tidak menyerbu masuk setelah menembus tembok kota. Sebaliknya, mereka ingin menerobos seluruh tembok kota. Ternyata mereka sedang mempersiapkan pasukan besar yang akan menyusul. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Penguasa kota memandangi ular-ular besar yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari jauh. Tidak ada kekuatan dalam suaranya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kota Kingshan telah sepenuhnya selesai. Guru surgawi lainnya tidak mengatakan apapun. Atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sejauh mata memandang, setidaknya ada seribu ular besar tersebut. Masing-masing panjangnya lebih dari 300 kaki. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan betapa menakutkannya ular besar ini. Namun, pada saat ini, semua orang tiba-tiba gemetar. Mereka berdiri di tembok kota dan melihat ke bawah. Mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari celah tembok kota. Akhirnya, dia berhenti seratus kaki dari gerbang kota. Siapa lagi selain Luan? Semua guru surgawi tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka bahkan menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa berkata-kata. Penguasa kota juga sama. Dia ingin membujuk Luan untuk melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini karena di dalam hatinya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gemuruh. Akhirnya, ular besar yang menakutkan itu berlari keluar dari gerbang kota dan berjarak kurang dari seratus kaki dari Luan. Semua orang di tembok kota sangat gugup hingga mereka hampir mati lemas. Mereka menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Akhirnya, ular besar itu hanya berjarak sepuluh kaki dari Luan. Pada saat ini, Luan akhirnya pindah. Dia dengan lembut mengangkat kaki kanannya dan mengambil satu langkah ke depan, menginjak tanah dengan ringan. Kemarahan Samudera. Seketika, cahaya dingin yang mengerikan muncul. Dengan Luan sebagai titik awalnya, ia dengan cepat menyelimuti bagian depan. 1520. Cahaya dingin muncul, membawa hawa dingin yang mengerikan yang dengan cepat menyebar. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas oleh ular raksasa atau guru surgawi di tembok kota. Dalam sekejap mata, itu menutupi separuh dataran, menuju ke pegunungan hijau tinggi di kejauhan. Suara mendesing. Kemanapun hawa dingin berlalu, tanah membeku menjadi es. Lapisan esnya tidak terlalu tebal. Faktanya, tebalnya hanya sekitar 4 kaki. Namun, tubuh paling tebal dari ular raksasa ini memiliki panjang sekitar 4 kaki. Sebagian besar tubuh ular raksasa berada di atas tanah dan langsung tertutup oleh lapisan es yang sangat besar tersebut. Dan bahkan jika mereka tidak tertutup, kepala mereka yang berada di atas lapisan es akan diserang oleh hawa dingin dengan cepat membeku menjadi es. Lapisan es menyebar dengan cepat, hanya berhenti ketika mencapai kaki pegunungan hijau yang tinggi. Dataran yang panjang dan lebarnya ribuan kaki tertutup seluruhnya, ratusan ular raksasa semuanya tersegel dalam es. Hawa dingin yang mengerikan menyelimuti udara, menyebabkan para guru surgawi di tembok kota gemetar, dan langsung sadar kembali. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mereka hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, dan ketika mereka bisa melihat dengan jelas, itu adalah gletser. Bumi beku. Setiap orang yang melihat pemandangan ini membuka mulutnya lebar-lebar, rahangnya sakit seolah hendak lepas. Tembok kota panjangnya lebih dari empat kaki. Mereka berdiri di tembok kota dan menatap dengan mata terbelalak pemandangan di celah es. Otak mereka benar-benar kehilangan kemampuan berpikir. Dan Luan, yang telah melakukan semua ini, berdiri di atas lapisan es. Dia memandangi ratusan ular raksasa yang tersegel di dalam es tanpa kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia memandang dengan waspada ke arah pegunungan hijau yang tinggi. Dia takut, takut ular azure yu surgawi yang benar-benar kuat akan muncul. Tapi untungnya, setelah kelompok ular yu azure surgawi di segel dalam es, ular raksasa di pegunungan hijau yang tinggi segera berbalik dan melarikan diri dengan cepat menghilang dari pandangan Luan. Melihat ini, Luan menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada ular raksasa yang kuat yang muncul. Dia menunduk untuk melihat sekelompok ular yang membeku di es. Dia tidak yakin apakah ini ular biasa atau ular azure yu surgawi yang asli. Orang-orang di aliansi belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ular-ular ini mirip dengan gambar yang diambil Liu Huan Xi. Krisis telah hilang untuk sementara waktu. Luan, yang berdiri di atas lapisan es, berbalik untuk melihat orang-orang di tembok kota. Dia menyadari bahwa mereka semua berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak ada jalan lain. Luan harus menggunakan kekuatan difraksi bintangnya untuk membantu mereka sadar kembali. Setelah ini, Luan dan orang-orang ini kembali ke istana tuan kota. Namun, orang-orang ini tidak lagi berani berbicara dengan santai. Mereka mengikuti di belakang Luan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Ketika sekelompok orang kembali ke istana tuan kota, keterkejutan tuan kota akhirnya sedikit meredah. Namun, dia masih terkejut dengan kekuatan Luan. Di depan pemuda ini, kekuatan mereka bahkan bukan lelucon. Terima kasih, pahlawan muda, karena telah menyelamatkan hidupku. Tuan kota membungkuk dan berkata. Tidak ada yang duduk, dan mereka semua membungkuk kepada Luan sambil berkata, Terima kasih, pahlawan muda, karena telah menyelamatkan hidup kami. Semuanya, kamu terlalu sopan. Luan tidak menunjukkan banyak emosi. Karena dia telah menunjukkan kekuatannya, kata-katanya menjadi lebih meyakinkan. Dia berkata, krisis ini belum terselesaikan. Atur agar semua orang mengungsi dari kota Kingshan sesegera mungkin. Juga, informasikan kepada semua kota di dekat pegunungan hijau tinggi mengenai berita ini. Sebaiknya seluruh kerajaan di Lu dievakuasi. Jika tidak, mungkin akan hancur. Mendengar perkataan Luan, orang-orang ini tidak lagi ragu dan segera mengangguk untuk menurut. Dalam tiga hari berikutnya, seluruh kota Kingshan dievakuasi. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Namun kabar buruk juga datang dari kota-kota sekitarnya. Tidak semua kota seberuntung kota Kingshan. Kota-kota ini dibantai oleh ular raksasa. Ada banyak korban jiwa, dan tidak ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri. Ular raksasa telah menguasai beberapa kota, dan berita ini menimbulkan keributan di kerajaan di Lu. Istana dan Tanah Suci bersama-sama mengeluarkan keadaan darurat. Setiap orang harus mengungsi ke selatan kerajaan di Lu sesegera mungkin, dan separuh negara dievakuasi. Semua pasukan berkumpul di persimpangan utara dan selatan, dan mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk bersiap menghadapi serangan ular. Namun, ular raksasa ini hanya menempati kota-kota di dekat pegunungan tinggi hijau dan tidak terus berkembang. Alasannya sulit untuk dipahami. Dari semua kota di dekat pegunungan tinggi hijau, hanya kota Kingshan yang tidak memiliki ular raksasa. Mungkin ular-ular ini takut manusia di kota Kingshan belum pergi, sehingga mereka tidak bergerak maju. Dalam tiga hari ini, Luan membawa anggota persatuan S dan api lainnya ke kota Kingshan untuk memeriksa ular di dalam S. Setelah konfirmasi berulang kali, ini memang ular yusurgawi. Gambar dalam buku Liu Huan Xi adalah tentang ular yusurgawi yang kuat. Namun, ular-ular ini terlalu lemah, jadi ada perbedaan penampilan. Karena mereka telah memastikan bahwa ada ular yusurgawi di sini, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana. Saat ini, tidak ada yang tahu apapun tentang ular yusurgawi. Mereka tidak tahu seberapa kuat mereka, berapa banyak jumlahnya, dan di mana mahkota itu disembunyikan. Menyerang dengan gegabuh sangatlah tidak pantas. Untungnya, kerajaan dilu telah menyerahkan separuh negaranya. Dengan cara ini, mereka bisa menunggu dan membiarkan semua ular yusurgawi keluar dan menduduki separuh negara sebelum menyerang. Dengan cara ini, musuh yang harus mereka hadapi akan lebih sedikit. Bagi mereka, membunuh ular yusurgawi adalah hal kedua. Mengambil mahkota adalah hal yang paling penting. Untuk amannya, Luan mengadakan pertemuan persatuan hidup dan mati lagi. Dia ingin tiga klan teratas membantunya. Dengan cara ini, mereka pasti bisa mengalahkan ular celestial Yu. Namun, ketiga pemimpin klan menolak. Alasannya sederhana. Kecuali mereka secara resmi menyatakan perang terhadap klan Hachiko dan menyerang klan Hachiko, mereka tidak dapat memasuki delapan benua kuno. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Satu-satunya yang bersedia membantu Luan adalah Yu Erong. Namun, sejujurnya, Luan sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Dia tahu bahwa Yu Erong sangat kuat, tetapi bagaimana jika pemimpin ular Yu Surgawi juga sangat kuat dan telah menyerap kekuatan mahkota untuk menjadi lebih kuat. Bukankah Yu Erong berada dalam bahaya? Oleh karena itu, masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan bukan dengan kekerasan. Saat ini, anggota persatuan S dan Api sedang berdiskusi di aula pertemuan. Cara terbaik adalah memancing ular itu keluar dari lubangnya. Liu Yi berkata, pancing ular itu keluar dari pegunungan, lalu cari cara untuk mencuri mahkota dari sarangnya. Namun, hal ini sangat berisiko. Masalahnya adalah bagaimana jika ular Yu Surgawi menyembunyikan mahkotanya di suatu wadah spasial atau membawanya ke tubuh mereka. Itu akan sangat buruk. Tidak. Saat semua orang menganggup, Yao dengan lembut berkata, pada dasarnya tidak mungkin untuk menempatkan mahkota elf ke dalam wadah spasial. Luan terkejut. Mengapa? Sederhana sekali. Prasyarat untuk memasukkan sesuatu ke dalam wadah spasial adalah kekuatan wadah tersebut harus cukup untuk menopang benda tersebut. Yao memandang Luan dan berkata dengan serius, suamiku memahami kekuatan ruang lebih baik daripada aku. Apakah menurutmu tongkat abadiku dapat dimasukkan ke dalam wadah spasial manapun? Mata Luan terfokus. Dia segera mengerti maksud Yao. Itu benar. Senjata ampuh seperti staff sihir abadi mengandung energi yang sangat besar. Untuk itu diperlukan energi spasial yang kuat untuk mendukungnya. Jika dia memasukkan tongkat abadi ke dalam sebuah cincin, itu seperti memasukkan sepotong besi ke dalam tas kapas. Itu akan langsung meledak. Namun, menyatu dengan garis keturunannya, dan akan muncul setiap kali dia memanggilnya. Tidak perlu menahannya. Apakah mahkota elf sama dengan tongkat abadimu? Luan bertanya. Bukan itu masalahnya. Yao dengan ringan menggelengkan kepalanya. Aku sudah bertanya pada ayah. Mahkota elf jauh lebih lemah daripada tongkat abadi di tanganku. Hanya ada satu senjata di dunia yang bisa dibandingkan dengan staff sihir abadi yang lengkap. Namun, senjata ini telah disegel, dan tidak ada seseorang bisa menerimanya. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Yao dengan kaget. Meskipun mereka sedang mendiskusikan ular yusurgawi, apa yang dikatakan Yao sudah jauh melampaui level itu. Dia bahkan memberi tahu mereka beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Hanya ada satu senjata di dunia yang bisa dibandingkan dengan staff sihir abadi. Apa itu tadi? Luan menarik napas ringan. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, tahukah kamu apa itu? Ayah tidak mengatakannya. Yao berkata dengan lembut. Dia mengatakan hanya guru abadi berikutnya yang bisa mengetahui hal ini. Tidak ada orang lain yang berhak mengetahuinya. Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa guru abadi jelas bukan seseorang yang dengan sengaja membuat bingung. Sepertinya masalah ini memang bukan masalah kecil. Mengambil napas dalam-dalam, Luan membiarkan pikirannya kembali ke ular yusurgawi. Dia berkata, karena kemungkinan besar mahkota elf disembunyikan di suatu tempat, kita harus menyusun rencana untuk memancing mereka keluar. Ular yusurgawi mungkin sedang menunggu kesempatan lima ribu tahun yang lalu. Kami harus menyerang sebelum itu terjadi. Dengan cara ini, mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Aku akan berkomunikasi dengan Yuerong. Dia akan bertugas memancing pemimpin ular yusurgawi pergi. Luan melanjutkan. Setelah itu, kita akan memasuki pegunungan dan mencari mahkota elf bersama-sama. Baiklah, semua gadis mengangguk. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.